Binatang roh akan segera lahir. Kalimat ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di tengah kerumunan. Semua orang tahu bahwa harta karun spiritual langit dan bumi manapun pasti akan dijaga oleh makhluk roh. Bintang harta karun spiritual langit dan bumi kaya akan energi spiritual, sehingga tidak jarang makhluk roh dilahirkan. Misalnya, ketika jiwa baru lahir reinkarnasi muncul di masa lalu, pasti ada makhluk roh yang sangat kuat di tempat jiwa baru lahir muncul. Alasan mengapa Wang Chen dan yang lainnya tidak melihat makhluk roh adalah karena bayi reinkarnasi telah lahir selama seratus tahun, tetapi telah ditekan oleh klan api yang berkobar. Adapun makhluk roh, ia telah dibunuh oleh klan api berkobar seratus tahun yang lalu. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan bayi reinkarnasi. Semua orang secara alami tahu bahwa ketika harta karun spiritual lahir, makhluk roh akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, harta karun spiritual akhirnya akan keluar dari tanah. Kemunculan makhluk roh tidak bisa dihindari. Bum-bum-bum. Tanah berguncang memekakan telinga, menyebabkan seluruh pulau bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Hiks. Sesaat kemudian, suara isak tangis dan nyanyian membumbung ke langit. Suaranya jelas dan nyaring, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Sesaat kemudian, seberkas cahaya merah membumbung ke langit dan ke awan. Gelombang energi yang sangat agung tiba-tiba meledak. Itu adalah aura harta karun spiritual. Ini adalah aura harta karun spiritual dan sangat kuat. Sebenarnya tidak kalah dengan aura bayi reinkarnasi saat lahir. Aura ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya harta karun spiritual yang akan keluar dari tanah. Di bawah dukungan lampu merah ini, sebuah gambar megah tercetak di kehampaan. Itu adalah burung phoenix. Bukan, bukan burung phoenix. Itu adalah Rosevins. Benar sekali, Rosevins lah yang selalu telanjang. Pada saat ini, Rosevins menengada ke langit dan menjerit panjang. Teriakan tajam itu seolah menembus seluruh langit. Rosevins, ini Rosevins, salah satu dari sembilan binatang ilahi, Rosevins. Ya Tuhan, mungkinkah harta karun yang digali kali ini ada hubungannya dengan Rosevins? Rosevins, salah satu dari empat binatang ilahi, Rosevins. Mengapa ia muncul di perbatasan utara, itu? Harta karun apa yang telah digali? Itu benar-benar menyebabkan Rosevins mengaum. Ini. Itu gila, kacau, dan mendidih. Penonton tidak bisa tenang saat ini. Rosevins adalah salah satu dari sembilan binatang mitologi besar dan salah satu dari empat binatang spiritual besar, Rosevins. Ini adalah keberadaan yang legendaris, keberadaan yang seperti dewa. Apapun, jika dikaitkan dengan legenda ini, akan menjadi luar biasa. Terlebih lagi, ini adalah harta karun spiritual langit dan bumi. Harta karun spiritual langit dan bumi dapat memanggil hantu binatang ilahi. Apa maksudnya ini? Itu sudah melampaui imajinasi siapapun. Kegembiraan dan kegembiraan memenuhi hati setiap orang. Bahkan Wang Chen pun tercengang saat ini. Empat binatang spiritual besar adalah Azuredragon, Macan Putih, Rosevins, dan Kura-Kura Hitam. Rosevins adalah salah satunya. Ini adalah Rosevins, yang mempunyai hubungan keluarga dengan Phoenix. Perbedaan terbesar antara Phoenix dan Rosevins adalah bahwa Phoenix adalah Raja Burung, sedangkan Rosevins adalah binatang roh surgawi. Ia lebih langka dan lebih mulia daripada Phoenix, dan kekuatan penghancurnya juga lebih kuat. Karena itu, status Rosevins sedikit lebih tinggi. Ia berada di peringkat kelima di antara sembilan binatang spiritual besar. Ini sungguh mengejutkan. Hantu Rosevins, mungkinkah harta spiritual yang akan digali itu benar-benar ada hubungannya dengan Rosevins? Jika itu masalahnya, harta karun spiritual langit dan bumi yang akan segera digali pasti luar biasa bukan? Mendengar hal ini, jantung Wang Chen mulai berdetak kencang. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit ragu. Sebagai burung ilahi, Rosevins, mengapa ia muncul di tempat ini? Rahasia apa yang terkubur di sini? Hal apa yang disembunyikan di sini? Meski dia ragu, saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Pikiran ini terlintas di benaknya dan dengan cepat terlempar ke benaknya. Wang Chen memusatkan perhatiannya pada apa yang ada di depannya. Setelah Rosevins bersiul panjang, hantu itu perlahan berubah menjadi energi dan menghilang tanpa jejak. Mengaum Raungan yang terdengar seperti berasal dari neraka terdengar. Seluruh pulau berguncang dan tanah retak. Saat seluruh pulau bergetar, kerikil beterbangan kemana-mana di tengah pulau. Namun, kali ini, aumannya sedikit lebih tajam dan sedikit berbeda. Sesosok perlahan muncul di depan semua orang. Perlahan, garis horizontal muncul di depan semua orang. Itu adalah binatang yang tampak seperti serigala atau tikus. Panjangnya lebih dari 2 meter dan tingginya sekitar 1 meter. Beratnya lebih dari 50 kilogram dan memiliki bulu merah kemasan di sekujur tubuhnya. Bulu binatang ini sebenarnya panjangnya hampir 1 meter dan setipis sutra. Saat bergerak mengikuti angin, ia memancarkan aura panas. Mencicit, mencicit, mencicit. Pada saat ini, binatang itu mengeluarkan raungan lagi. Namun, itu bukan lagi suara gemuruh seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah suara mencicit yang tajam. Itu adalah suara tikus. Ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Mungkin karena sebelumnya dia disegel di bawah tanah dan ingin membebaskan diri. Suaranya tidak sabar dan kejam. Ditambah dengan penutup tanah, suara yang keluar darinya telah berubah. Pada saat ini, inilah auman aslinya. Tikus api. Ya Tuhan, itu sebenarnya tikus api. Ini adalah binatang eksotik, tikus api. Kali ini, penjaga harta spiritual sebenarnya adalah binatang eksotis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa itu menjadi tikus api? Kelahiran Rosevins dan perlindungan tikus api. Ini. Ketika mereka melihat binatang iblis di depan mereka dengan jelas, kerumunan sekali lagi menjadi kacau balau. Tikus api adalah salah satu binatang eksotis kuno. Ia telah punah di daratan selama ribuan tahun. Pada saat ini, hal itu benar-benar muncul. Terlebih lagi, itu muncul bersamaan dengan munculnya harta spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan kaget? Sebagai binatang purba, kekuatan tikus api sangat ganas. Tikus api dewasa memiliki tinggi lebih dari 3 meter, panjang 8 meter, dan berat beberapa ton. Seberapa mengerikankah hal itu? Itu seperti gunung yang bergerak. Dan itu adalah gunung berapi. Tikus api. Seperti namanya, tikus api sangat kuat dan ganas. Di zaman kuno, ia adalah salah satu raja binatang. Tikus api ganas bukan karena kuat, tapi karena kemampuannya mengendalikan api. Dari segi kekuatan, tikus api dewasa hanya setara dengan binatang iblis tingkat ke-7. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai binatang iblis tingkat ke-8. Di zaman kuno, ia tidak dianggap ganas. Namun, kemampuannya mengendalikan api sudah cukup untuk melawan binatang iblis tingkat ke-9 atau bahkan binatang iblis tingkat ke-10. Saat tikus api marah, ia bisa membakar ribuan mil. Kalimat ini memang benar adanya. Seekor tikus api yang sudah dewasa bisa mengendalikan api sejati samadhi yang menakutkan. Pada saat ini, melihat tikus api di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tahap pertumbuhan Untungnya, ia adalah tikus api yang sedang dalam tahap pertumbuhan. Kekuatannya setara dengan prajurit kerajaan tingkat tinggi. Setelah mengamati beberapa saat, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Benar sekali, ini bukanlah tikus api dewasa. Angka tersebut menunjukkan bahwa tikus api ini masih dalam tahap pertumbuhan. Kalau tidak, ukurannya tidak akan terlalu kecil. Tentu saja, tikus api dalam tahap pertumbuhannya akan lebih kuat daripada tikus api dewasa. Ini memberi rasa nyaman bagi semua orang. Kalau tidak, jika itu adalah tikus api dewasa, belum lagi 300 orang yang hadir, bahkan 3.000 orang tidak akan bisa mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi. Tak seorang pun di perbatasan utara memenuhi syarat untuk melakukannya. Faktanya, tidak ada seorang pun di benua Tian Suan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi ini. Kicauan-kicauan. Saat tikus api lahir, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Namun, ia mulai berkicau. Saat berikutnya, ia menoleh untuk melihat kerumunan. Jejak cahaya merah muncul di matanya. Kicauan-kicauan. Setelah menjerit lagi, tikus api membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan lautan api. Nyala api yang berwarna merah hingga tampak hijau itu seakan mampu meluluhlantahkan seluruh pulau dalam sekejap. Itu meledak dengan aura panas. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan ketiga api sejati langsung berubah menjadi asap hijau dan menghilang dari dunia. Bahkan beberapa prajurit yang berdiri di depan tidak punya waktu untuk menghindar. Di bawah api samadhi, mereka langsung berubah menjadi abu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Sialan, api samadhi. Binatang ini sebenarnya telah menguasai api samadhi. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menonton dari belakang tidak bisa menahan nafas. Ekspresi mereka berubah drastis. Api samadhi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Tidak ada yang menyangka api samadhi akan muncul di sini. Jika mereka menduganya, mereka mungkin punya cara untuk menghadapinya. Namun, mereka jelas tidak siap sekarang. Lebih penting lagi, tikus api menatap mereka dengan iri. Jika itu hanya api samadhi kecil, mereka tidak akan takut. Namun, apa yang dimaksud dengan tikus api? Itu berarti ia bisa memuntahkan tiga api sejati lagi kapan saja. Memikirkan hal ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan basah kuyup oleh keringat dingin. Harta karun itu akan segera lahir. Apakah mereka benar-benar akan terjebak oleh binatang buas ini? Untuk sesaat, mata semua orang berkedip. Huff, itu hanyalah seekor tikus api kecil. Ia hanya seekor tikus api muda. Ia memiliki kekuatan binatang iblis tingkat enam. Apa yang perlu ditakutkan? Semuanya, ayo kita bunuh tikus api bersama-sama. Setelah serangkaian kemunduran, melihat harta karun itu akan pecah dari tanah. Sebuah suara marah datang dari kerumunan. Jelas, tidak ada seorang pun yang mau berhenti bergerak maju pada saat ini karena si tikus api. Itu benar, ini bukan tikus api dewasa. Ini hanya binatang iblis tingkat enam. Api samadhi menghabiskan banyak energi. Berapa kali lagi ia bisa menggunakannya? Selama kita membunuh tikus api, kita bisa mendapatkan harta karunnya. Saat suara pertama turun, suara lain terdengar. Bunuh tikus api dan dapatkan harta karunnya. Suara ketiga juga terdengar saat ini. Serangkaian suara datang dari arah yang berbeda, menyebabkan semua orang terhenti. Ia, itu hanya seekor tikus api dewasa. Mengapa mereka harus takut? Selama mereka membunuh tikus api, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, begitu harta karun itu lahir, itu akan merepotkan. Tidak apa-apa jika harta karun itu memilih tuannya sendiri. Jika tidak, jika harta karun itu lahir, harta itu akan disegel kembali. Tanpa pemiliknya, itu akan disegel kembali, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Tentu saja, mereka lebih khawatir kalau harta karun itu akan diperoleh oleh binatang roh, yaitu tikus api. Harta karun itu dijaga oleh binatang roh. Mengapa binatang roh menjaga harta karun itu? Itu karena mereka ingin mendapatkan harta karun itu. Jika binatang roh mendapatkan harta karun itu, apa yang akan terjadi? Jika tikus api memperoleh harta karun spiritual, kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat pesat. Jika sudah memasuki tahap matang, belum lagi tidak ada yang bisa pergi hari ini, bahkan seluruh perbatasan utara akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada saat itu, api akan membakar ribuan mil, dan garis perbatasan utara akan musnah. Betapa buruknya hal itu. Untuk sesaat, ekspresi semua orang terus berubah. Bunuh tikus api. Di bawah dorongan suara-suara itu, kerumunan orang secara bertahap menjadi berisik. Wah, ada yang tidak beres. Hati-hati. Saat kerumunan perlahan menjadi gelisah, penatua kedua yang berdiri di samping Wang Chen mengingatkan dengan suara rendah. 732 Setelah mendengar kata-kata tetua kedua, Wang Chen menyeringai. Seringai yang sangat dingin. Di saat yang sama, dia memasang ekspresi lucu saat dia menonton dengan tenang tanpa bergerak. Jelas sekali, Wang Chen juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa suara penyemangat pertama datang dari kerumunan, tapi tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang berteriak. Orang yang berteriak juga tidak buru-buru keluar. Kebenarannya sederhana. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang. Tujuan mereka sederhana. Mereka menggunakan godaan harta karun itu untuk memikat orang banyak agar melawan tikus api. Sebagai binatang purba, meskipun tikus api tidak kuat, kemampuan mereka mengendalikan api tidak bisa dianggap remeh. Orang-orang ini hanya ingin orang lain menjadi garda depan. Mereka ingin orang banyak bertarung sampai mati dengan tikus api agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Wang Chen dan Penatua kedua bukanlah satu-satunya yang menyadari hal ini. Kebanyakan orang yang hadir tidak bodoh, dan banyak dari mereka juga menyadari hal ini. Hanya sedikit orang yang tertipu. Namun, jumlah orang yang sedikit ini sudah cukup bagi orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Saat ini, kerumunan sedang heboh. Beberapa orang mau tidak mau melompat keluar untuk melawan tikus api. Bagaimanapun juga, orang-orang itu benar. Begitu harta karun itu muncul, tidak ada yang bisa mendapatkannya jika mereka tidak bisa membunuh tikus api. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah konspirasi, mereka tidak punya pilihan selain melompat keluar, kecuali mereka tidak ingin mendapatkan harta karun itu lagi. Jika mereka tidak ingin mendapatkan harta karun itu, mengapa mereka datang ke sini? Tikus api ini sedang dalam tahap pertumbuhan, jadi kemampuannya mengendalikan api tidak mencukupi. Jangkauan kendalinya tidak lebih dari 10 meter. Semuanya, sebarkan dan bunuh dia. Harta karun akan segera muncul. Akhirnya, ketika keributan di bawah tanah semakin keras, seseorang berteriak dengan keras. Iya, tikus api sedang dalam tahap pertumbuhan. Bahkan jika ia menggunakan api sama disejati, jangkauan kendalinya akan sangat kecil. Terlebih lagi, ia tidak akan bertahan lama. Semuanya, bunuh dia. Meskipun membunuh tikus api itu berbahaya, mereka tidak peduli demi mendapatkan harta karun itu. Bukankah semua orang datang ke pulau ini untuk mencari Numinous Tresser? Jika mereka ingin mendapatkan harta karun itu, mereka harus membunuh tikus api. Ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka punya. Tikus api tidak kuat, meski kemampuannya mengendalikan api sangat mengerikan, namun tidak bisa bertahan lama. Terlebih lagi, jangkauan kendalinya sangat kecil. Oleh karena itu, ketakutan masa segera sirna. Dalam keadaan seperti itu, semua orang secara sadar mulai membubarkan diri dan bersiap untuk menjarah harta karun tersebut. Adapun siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, itu tergantung pada keberuntungan. Dalam sekejap mata, orang-orang ini tersebar di seluruh pulau. Ratusan orang mengepung tikus api. Desis-desis. Dengan teriakan nyaring, tikus api sepertinya merasakan bahaya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api sejati samadhi yang kuat. Makhluk jahat, jangan kurang ajar. Menyebar. Melihat samadhi true fire yang datang, ekspresi pemimpin kaisar bela diri berubah saat dia berteriak. Saat berikutnya, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Bang bang bang. Suara angin palem yang teredam masih terdengar di telinga, dan suara gemuruh terus berlanjut tanpa akhir. Angin palem yang ganas itu secara paksa memblokir api samadhi sejati di depan semua orang. Ah. Namun, masih ada beberapa seniman bela diri yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung berubah menjadi abu. Berengsek. Ini. Kejutan itu menyebabkan orang-orang yang baru saja hendak bergegas keluar menghentikan langkah mereka. Untuk sesaat, mereka ragu-ragu lagi. Sungguh ganas. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno, reputasinya sebagai binatang iblis bukan tanpa alasan. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi, dengan api samadhi sejatinya, ia dapat secara paksa memblokir ratusan seniman bela diri. Meskipun akan sulit bagi tikus api untuk membunuh kaisar bela diri selama semua orang bersedia, terlalu mudah untuk mencegah kaisar bela diri mendekat. Apalagi dalam situasi di mana tidak ada persiapan. Melihat harta spiritual akan segera digali, semua orang ragu-ragu lagi. Wang Chen juga mengerutkan kening. Tampaknya sangat sulit untuk menembus belenggu ini. He he nak, ada apa? Apakah tidak ada cara lain? Lin Zhan sepertinya merasakan dilema Wang Chen. Pada saat ini, suara Wang Chen terdengar di benak Lin Zhan. Sejak orang ini memperoleh buah rohani hijau dan mulai berkultivasi dalam pengasingan, dia sepertinya belum muncul. Sudah lebih dari 40 hari, dan dia tidak menyangka akan muncul saat ini. Api samadhi sejati tidak dapat menembus. Bahkan jika kita dapat mengandalkan letusan kekuatan batin sejati untuk mengusir api samadhi sejati dan menerobos lautan api ini, itu tidak mungkin. Namun, begitu mereka mencapai tikus api, pertempuran tidak dapat dihindari. Saat itu, terburu-buru, akan sangat sulit untuk menang. Terlebih lagi, di tengah jalan, kemungkinan besar tikus api akan meledak dengan serangan paling ganasnya dan memusatkan seluruh api samadhi sejati pada target ini. Dalam hal ini, bahkan kaisar bela diri tingkat tinggi pun akan kesulitan untuk mengusir api samadhi sejati. Kecuali kita memiliki kekuatan seorang seniman bela diri Grandmaster dan menggunakan kekuatan batin sejati kita yang agung untuk menerobos api samadhi sejati dan membuka jalan, jika tidak. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Ini adalah kebenarannya. Dengan kekuatan batin sejati yang kuat dari kaisar bela diri tingkat tinggi, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dalam waktu singkat. Namun, ini akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan batin sejati, dan setelah melewati lautan api, mereka harus segera menghadapi tikus api. Pertarungan semacam ini sangat sulit ditanggung oleh siapapun. Ini juga salah satu alasan mengapa kaisar bela diri tingkat tinggi yang hadir tidak mengambil tindakan. Semua orang menunggu, menunggu seseorang untuk memimpin. Tidak ada seorang pun yang mau bekerja untuk orang lain saat ini. Orang-orang selalu mempunyai motif egoisnya masing-masing, dan dalam situasi seperti ini, keegoisan mereka ditampilkan secara tajam dan jelas. Kecuali, saat ini, seorang Grandmaster Martial Artis muncul. Kalau begitu, dia pasti bisa membalikkan keadaan. He he, nak, lumayan, kamu bahkan tahu ini. Lin Zhan berkata sambil tersenyum sinis setelah mendengar analisis Wang Chen. Namun, kata-kata Lin Zhan menyebabkan Wang Chen memutar matanya. Semua orang mengetahui situasi ini, apakah masih perlu menganalisisnya? Kamu, apakah kamu punya ide? Wang Chen bertanya dengan lembut setelah hening beberapa saat. Bagaimanapun, Lin Zhan adalah murid sekolah Sing Chen. Dia adalah monster berusia seribu tahun, dan pemahamannya jelas lebih kaya daripada pemahamannya sendiri. Selain itu, dia muncul di saat kritis ini, jadi Wang Chen hanya bisa menaruh harapan padanya. Ya, pasti ada jalan. He he, nak, kamu punya harta langka, tapi kamu tidak mengetahuinya. Tirani? Kamu benar-benar tirani. Menghadapi pertanyaan seperti itu dari Wang Chen, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Jauh. Cara apa? Harta langka apa? Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen buru-buru bertanya. Kata-kata Lin Zhan memberinya harapan. Melihat harta karun itu akan segera digali, Wang Chen tidak bisa menunggu lagi. Rencananya telah terganggu sepenuhnya oleh kemunculan tikus api. Mungkin, ini adalah kesempatan baginya. Selama dia bisa melewati lautan api yang dibentuk oleh api sejati samadhi, Wang Chen akan menjadi orang dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan harta karun tersebut. Tidak ada keraguan tentang hal ini. He he, air suanming. Nak, apakah kamu lupa tentang hal ini? Lin Zhan bertanya sambil tersenyum sinis. Air suanming. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia mengerti. Air suanming adalah sesuatu yang dia peroleh di putaran terakhir Istana Awan Ungu, di negeri lagu pertempuran. Bagaimana dia bisa melupakannya? Mungkinkah benda ini dapat menangani api sejati samadhi? Untuk sesaat, Wang Chen ragu-ragu. Air suanming adalah benda yin yang ekstrim. Apakah kamu sudah melupakannya? He he, ini adalah keberadaan yin yang bahkan lebih murni daripada air di kolam es. Tidak berlebihan jika menyebutnya yin murni langit dan bumi. Api sejati samadhi adalah nyala api yang yang ekstrim. Yin dan yang saling eksklusif dan kompatibel. Lagi pula, bukankah kamu mempunyai bayi reinkarnasi? Bayi reinkarnasi mengendalikan reinkarnasi. Meskipun Anda masih tidak dapat mengendalikan reinkarnasi dengan kekuatan Anda saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mencapai perpaduan yin dan yang, bukan? He he. Selama Anda menutupi seluruh tubuh Anda dengan air suanming, lalu menggerakkan yin dan yang ki langit dan bumi untuk menutupi tubuh Anda, apakah api sejati samadhi ini akan menjadi masalah bagi Anda? Ini tidak seperti saya meminta Anda untuk mengembangkan sama di api sejati. Anda hanya perlu bergegas. Cukup. Lin Zhan menjelaskan dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka air suanming memiliki efek seperti itu. Sekarang, Wang Chen melihat harapan. Tapi, untuk menutupi seluruh tubuhku, air suanming ini, sayangnya, Wang Chen dengan cepat ragu-ragu. Untuk menutupi seluruh tubuh saya, berapa banyak air suanming yang dibutuhkan? Saat itu, dia hanya memperoleh sedikit dari istana langit ungu. Bagaimana itu cukup? Apakah kamu bodoh? Menutupi seluruh tubuhmu tidak berarti membungkus seluruh tubuhmu. Selain itu, apakah Anda tidak memiliki air frigit pon? Anda hanya perlu mencampurkan air frigit pon dan mengoleskannya ke seluruh tubuh Anda. Anda hanya perlu bergegas melewati sama di True Fire, bukan mandi di dalamnya. Berapa banyak yang bisa Anda gunakan? Air frigit pon adalah sumber utamanya. Anda hanya perlu membuang sedikit air suanming. Jika tidak, dengan udara dingin dari air suanming, Anda akan berada dalam kekacauan bahkan sebelum Anda menutupi seluruh tubuh Anda. Apa yang Anda pikirkan? Cara ini hanya akan menggunakan sepersepuluh hingga dua persepuluh air suanming. Itu cukup. Mengenai kekhawatiran Wang Chen, Lin Zhan sedikit terdiam. Itu dia. Seketika, Wang Chen menjadi bersemangat kembali. He he, apalagi anak kecil ini masih dalam masa dewasa. Daya tembaknya tidak kuat. He he, dengan bantuan air suanming, ia bahkan tidak mau mendekatimu. Tikus api adalah salah satu binatang iblis yang binatang iblis kuno sangat kuat. Namun, ia memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, ia takut dingin dan air. Saya benar-benar tidak tahu mengapa tikus api ini muncul di laut ini. Sungguh aneh. Jika Anda bersedia, selama Anda menuangkan sisa air neter misterius Anda ke tikus api itu, tikus api itu pasti akan mati dalam sekejap karena serangan energi yin murni. Gaga-gaga. Namun, kita tidak perlu melakukan ini dan membiarkan orang lain membunuhnya. Setelah kamu buru-buru keluar pasti akan menimbulkan keributan. Saat itu, serahkan tikus api kepada orang lain. Anda memiliki perlindungan air suanming, sehingga tikus api tidak akan bisa mendekati Anda. Ini saat yang tepat untuk merebut harta karun itu. Lin Zhan terus menambahkan. Hal ini membuat Wang Chen semakin senang. Dia tidak menyangka bahwa air suanming akan sangat membantu saat ini. Baiklah, aku akan bersiap sekarang. Setelah mengetahui semua ini, Wang Chen tidak tahan lagi dan dengan cepat berkata. 733 Sekarang dia punya rencana, Wang Chen harus segera mempraktikannya. Wang Chen berbalik dan bersiap untuk pergi. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Para tetua yang berdiri di samping Wang Chen mau tidak mau bertanya ketika mereka melihat bahwa dia akan pergi. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Dia hampir melupakan para tetua. Dia sedikit terlalu bersemangat. Dia bahkan lupa menjelaskannya. Aku akan bersiap-siap, ikuti aku melewati lautan api nanti. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, hal itu benar-benar membuat beberapa tetua sedikit terkejut. Nak, kamu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tetua agung memandang Wang Chen dan bertanya dengan tidak percaya. Dengan kata lain, tidak sulit untuk menerobos lautan api sejati sama di setinggi 10 meter ini. Namun, masalahnya adalah masalah tindak lanjutnya. Bukankah Wang Chen mengatakan untuk tidak menonjol? Mungkinkah dia tidak bisa menahannya lagi? Jangan khawatir, kami tidak akan menonjol. Kami akan menyerang siapapun yang berani menonjol. Wang Chen tersenyum percaya diri. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh tetua agung. Para tetua saling memandang ketika mereka merasakan niat membunuh yang kuat dalam kata-kata Wang Chen. Lupakan saja, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Tetua agung setuju dengan rencana Wang Chen. Bagi mereka, Wang Chen adalah pria yang mampu menciptakan keajaiban. Mungkin kali ini dia bisa menciptakan keajaiban. Mata tetua agung berbinar ketika dia memikirkan tentang harta spiritual yang akan segera digali. Itu adalah harta spiritual yang berhubungan dengan Rosevins. Harta roh apapun yang berhubungan dengan burung vermilion akan menjadi luar biasa. Bagaimana harta karun roh langit dan bumi ini bisa menjadi barang biasa? Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka yakin kekuatan sekolah Xing Chen akan meningkat. Setelah menjelaskan kepada para tetua, Wang Chen mundur. Sesampainya di tempat di mana tidak ada yang memperhatikan, dia segera mengeluarkan air suanming dan air kolam dingin dari tempat penyimpanannya. Kemudian, di bawah bimbingan Linzhan, mereka dengan cepat menyatu. Kemudian, dia menggunakan esensi intisarinya untuk mengaktifkannya, menutupi seluruh tubuhnya. Asteris desis, asteris. Saat air suanming dan air kolam dingin menutupi kulitnya, Wang Chen segera menarik napas dalam-dalam. Itu adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin seperti itu tidak lagi dingin, tetapi menyengat dan membakar. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Di bawah suhu dingin yang ekstrim, yang muncul hanyalah rasa sakit dan panas. Wang Chen merasa seolah setiap inci kulitnya dipotong oleh ribuan pisau. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh Wang Chen gemetar tak terkendali. Kulitnya tertutup lapisan es putih dalam sekejap mata. Terlihat betapa dinginnya cuaca. Namun, di bawah rasa sakit seperti itu, Wang Chen tidak menyadari bahwa kekuatan kulitnya diperkuat sedikit demi sedikit. Kali ini, selama Wang Chen bisa menahannya, kekuatan tubuhnya akan meningkat satu tingkat lagi. Dia akan sangat dekat dengan tingkat kedelapan tubuh fisik. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Berat, cepatlah, tubuhmu tidak akan tahan lama. Air suanming bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung saat ini. Cepat dan serang melalui lautan api. Merasakan bahwa Wang Chen telah menutupi tubuhnya, suara linzan terdengar tergesa-gesa di benak Wang Chen. Mendengar kata-kata linzan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan rasa sakit yang menyengat dan mengertakkan gigi. Tubuhnya menjadi kaku hanya dalam waktu singkat. Wang Chen buru-buru mengaktifkan esensi intisari di tubuhnya untuk mengaktifkan darahnya. Puluhan ribu naga esensi klasik mulai mengaum di meridian Wang Chen. Buk-buk. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba di kakinya, seluruh tubuh Wang Chen melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Tetua, ayo pergi. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat dia tiba di depan para tetua. Suaranya serak dan membawa rasa dingin seolah-olah datang dari dalam neraka. Berat. Kamu, pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi es loli. Dia mengeluarkan hawa dingin yang menusup tulang dan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Itu sangat aneh. Hal ini membuat ekspresi tetua agung berubah drastis saat dia bertanya dengan heran. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Wang Chen sebenarnya telah mengalami transformasi seperti itu dalam waktu singkat. Ayo pergi, tidak ada waktu. Saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Ia merasa tubuhnya telah mencapai titik kritis dan hampir roboh. Dia hanya bisa mendesak para tetua untuk bergegas. Mendengar nada cemas Wang Chen, dia sepertinya tahu bahwa situasinya mendesak. Penatua agung, penatua kedua, dan penatua kedelapan tidak punya waktu untuk menanyakan apapun. Esensi klasik di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak saat dia mengikuti di belakang Wang Chen dan menyerang tikus api. Astaga! Keempatnya berubah menjadi empat sinar cahaya dan langsung menuju lautan api. Adegan ini tentu saja menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, harta spiritual akan segera lahir. Berapa banyak mata orang yang tertuju padanya. Pergerakan tiba-tiba sekolah Singchen tidak diragukan lagi menyebabkan keributan, menyebabkan semua orang menjadi gugup. Seperti kata pepatah, sebongkah batu menimbulkan ribuan riak. Pada saat ini, sekolah Singchen adalah batu yang dilemparkan ke laut, langsung menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Kekacauan, melihat sekolah Singchen bergegas keluar, semua orang menjadi panik. Sekolah Singchen akan memperjuangkan harta karun itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita. Semuanya, pergi. Cepatlah, kalau tidak sekolah Singchen akan lebih unggul. Kita tidak bisa membiarkan mereka unggul. Ayo pergi. Seketika, serangkaian suara gemuruh terdengar dari kerumunan. Manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Pepatah ini tidak salah sama sekali. Saat menghadapi manfaatnya, mata semua orang langsung memerah. Apalagi manfaat di depan mereka adalah harta spiritual. Terlebih lagi, itu adalah harta spiritual yang berhubungan dengan Rosevins. Ini adalah harta spiritual yang berhubungan dengan empat binatang spiritual. Pada saat itu, semua orang tidak dapat menahan diri lagi. Beberapa dari mereka yang tidak sabar telah mengikuti jejak sekolah Singchen dan menyerbu menuju lautan api. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan bahaya, juga tidak peduli dengan kematian. Manfaatnya bisa membuat orang kehilangan akal. Idiot! Huff! Sekolah Singchen hanya biasa-biasa saja. Burung yang menonjol akan ditembak. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan sekolah Singchen? Sekelompok idiot, mereka benar-benar mengira sekolah Singchen itu menakutkan. Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Tentu saja, beberapa orang merasa gugup, sementara yang lain bersemangat. Sebelumnya, setiap orang memiliki keraguan dan saling waspada. Oleh karena itu, semua orang mempertimbangkan pro dan kontra dan menunggu. Mereka menunggu burung yang menonjol, menunggu kesempatan datang. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil langkah pertama dan bekerja untuk orang lain. Dalam keadaan seperti itu, sekolah Singchen tidak diragukan lagi membuat semua orang bersemangat. Sekolah Singchen telah memberi mereka manfaat besar. Saat kerumunan berubah menjadi kekacauan, semua orang di lapangan bergegas menuju lautan api. Semua seniman bela diri kaisar mendorong kekuatan etiril mereka hingga batasnya dan memadatkan armor etiril untuk menahan api sejati samadhi. Pada jarak 10 meter, etiril armor masih bisa menahannya. Adapun kaisar seniman bela diri, mereka mulai mendekat sedikit demi sedikit, menunggu lautan api menghilang. Setelah itu terjadi, mereka akan dapat bergegas dan bersaing. Di bawah kepemimpinan sekolah Singchen, situasinya benar-benar kacau. Ayo pergi, ayo pergi juga. Ayo pergi juga. Saat tentara mulai menyerang, sekte besar seperti klan api mengamuk, klan Yuehua, dan klan Riang juga mulai bergerak. Ini berarti pertarungan terakhir telah dimulai, dan persaingan hari ini sangat panas. Saat ini, tidak ada yang menahan diri. Semua orang menunjukkan keahlian khusus mereka. Cahaya bersinar ke segala arah, dan kumpulan etiril armor mengembun, menerangi langit dan bumi. Di saat yang sama, segala jenis harta karun mulai bermunculan. Misalnya, mutiara api ilahi dari klan api yang mengamuk. Ini adalah harta karun yang kuat yang bisa menahan api. Meskipun api sejati sama di sangat kuat, pada saat ini, mereka dapat menahannya dengan bantuan mutiara api ilahi. Dengan bantuan mutiara api ilahi, mereka bergegas maju dengan cepat. Dalam sekejap, semua sekte dan klan menunjukkan kemampuan mereka dan memulai pertempuran terakhir. Di garis depan, melihat mereka akan mencapai lautan api, Tetua Agung berkata kepada Wang Chen, Nak, orang-orang itu mengikuti kita. Ikuti aku. Jangan khawatir, tikus api tidak akan mendekati kita. Apakah mereka ingin memanfaatkan kita? Huh, biarkan mereka memanfaatkan kita. Saya ingin melihat seberapa besar mereka dapat memanfaatkan kita. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat ini, pertempuran telah dimulai. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Orang-orang ini akan menjadi musuh mereka. Tentu saja, Wang Chen tidak berhati lembut. Biarkan mereka bersemangat dulu. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi mereka tidak bisa bahagia lagi. Si tikus api, aku hanya berharap orang ini tidak mengecewakanku. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan teriakan lembut, Wang Chen mendorong energi esensi sejatinya hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia bergegas ke lautan api-api sejati samadhi bersama ketiga sesepuh. Mendesis. Begitu mereka memasuki lautan api, aura panas menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan suara mendesis memenuhi udara. Situasi ini sangat berbahaya bagi masyarakat awam. Namun, bagi Wang Chen, momen ini sangat menyenangkan. Suhu api sejati samadhi tidak membuat Wang Chen tidak nyaman. Sebaliknya, hal itu membuat Wang Chen merasa sangat nyaman. Aura sedingin es telah hilang. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan suhu tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit, dan gerakannya menjadi semakin fleksibel. Pada saat yang sama, Wang Chen terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada gelombang energi besar yang mengalir ke tubuhnya. Energi api sejati samadhi. Benar sekali, itu adalah energi api sejati samadhi. Pada saat ini, ia sebenarnya dipandu oleh bayi reinkarnasi, dan energi ini mengalir ke tubuh Wang Chen. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, energi esensi sejati meningkat pesat, dan pada saat ini, kekuatan Wang Chen benar-benar mengambil langkah menuju jajaran ahli bela diri Monarch Realm peringkat 4. Kemunculan kejutan lainnya membuat Wang Chen sedikit bersemangat. Namun, dia juga sangat jelas bahwa ini bukan waktunya untuk bahagia. Dia harus segera keluar dari lautan api dan memperjuangkan harta karun itu. Astaga! Jarak 10 meter ditempuh dalam sekejap mata. Mengandalkan kekuatan dark-dark water, Wang Chen bergegas keluar dari lautan api dalam sekejap mata. Segera setelah itu, ketiga sesepu juga bergegas keluar dari lautan api. Mencicit-mencicit. Setelah bergegas keluar dari lautan api, tikus api segera muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Melihat Wang Chen dan yang lainnya telah muncul, jejak kilatan tajam melintas di mata tikus api saat melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, ia tidak mendekati mereka. Sebaliknya, setelah merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh Wang Chen, ia justru ragu-ragu. Itu adalah aura yang berbahaya, aura yang membuatnya gemetar ketakutan. Huff! Makhluk jahat! Nenyahlah! Melihat tikus api di depannya dan beberapa tetua di sampingnya yang berjaga, Wang Chen dengan dingin menjentikkan jarinya, dan setetes air gelap-gelap yang telah dia siapkan ditembakkan. Dalam sekejap, udara dingin berhamburan ke segala arah. 734. Saat air dark nether ditembakkan, aura dingin menyebar ke seluruh area. Mencicit-mencicit. Setelah merasakan aura dingin, tikus api, yang selama ini menatap mereka dengan tajam, tiba-tiba panik dan ketakutan. Ia menjerit dan buru-buru lari. Ia takut dengan energi ini, atau lebih tepatnya, ketakutan. Tetua, ayo pergi. Wang Chen berteriak kepada tiga tetua di sampingnya setelah memaksa tikus api mundur. Beberapa saat yang lalu, mereka masih memikirkan bagaimana cara menghadapi tikus api dan ingin melawannya. Mereka tidak menyangka tikus api akan terpaksa mundur begitu saja. Ini jelas di luar dugaan mereka. Pada saat ini, mereka bertiga memandang Wang Chen dengan kaget dan tidak percaya. Tikus api adalah binatang purba. Bagaimana Wang Chen berhasil memaksa tikus api mundur? Selain itu, ketika mereka menyerbu ke dalam api sama di sejati, mereka dapat dengan jelas merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh Wang Chen. Dia sebenarnya mampu mengusir api sama di sejati dan mengurangi tekanan pada mereka. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen menjadi semakin misterius di mata mereka. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Begitu Wang Chen berteriak, mereka bertiga buru-buru mengikuti di belakang Wang Chen dan menyerbu menuju tengah pulau. Oh tidak, Sekolah Sing Chen telah menembus blokade tikus api. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tikus api tidak menyerang mereka? Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dan bingung ketika mereka melihat kelompok Sekolah Sing Chen menerobos lautan api yang dibentuk oleh api sama di sejati di bawah pimpinan Wang Chen. Terlebih lagi, tikus api tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka menyerbu ke tengah pulau dengan mudah. Oh tidak, Sekolah Sing Chen lebih unggul. Semuanya, serang. Harta spiritual akan segera muncul. Kita tidak bisa membiarkan Sekolah Sing Chen mendapatkannya. Mengenakan biaya. Setelah itu, raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Jelas, mereka tidak menyangka Sekolah Sing Chen bisa melewati rintangan dengan begitu lancar. Sekarang, Sekolah Sing Chen berada di atas angin, sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Untuk sesaat, semua orang sangat cemas dan buru-buru bergegas maju tanpa mempedulikan hal lain. Karena tikus api tidak akan menyerang siswa Sekolah Sing Chen, mereka juga tidak akan menyerang mereka. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Godaan harta karun roh telah mengubah pikiran orang-orang ini menjadi idiot. Untuk sesaat, semua orang bergegas ke lautan api sejati samadhi, berusaha mati-matian untuk mengejar Sekolah Sing Chen. Desis-desis. Namun, saat orang-orang ini masuk ke dalam api sejati samadhi, tikus api memekik dengan marah. Mereka telah menjaga tempat ini selama seribu tahun, dan harta karun itu akan segera digali. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia mendapatkannya? Pada levelnya, pemikiran binatang iblis tidak kalah dengan pemikiran manusia. Tentu saja, ia tahu apa yang ingin dilakukan manusia ini. Sebagai binatang purba, tikus api memiliki martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, hal tersebut terus mendapat tantangan. Ini tidak bisa dimaafkan. Apalagi saat ini, nyawanya terasa dalam bahaya. Aura yang sangat dingin dan yin itu membuatnya merasa ketakutan. Memikirkan hal ini, tikus api menjadi marah. Setelah menjerit, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan api sejati samadhi. Ia melampiaskan semua kemarahannya pada orang-orang yang terlambat ini. Wuss! Api sejati samadhi menyembur keluar seperti hujan lebat. Dalam sekejap, api menjadi lebih ganas dan hebat. Lautan api sejati samadhi yang semula lebarnya 10 meter, tiba-tiba bertambah lebarnya menjadi 100 meter. Apinya juga jauh lebih ganas dari sebelumnya. Ah! 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 Dengan kobaran api yang begitu dahsyat, para raja bela diri yang ingin memancing di perairan yang bermasalah adalah orang pertama yang menderita. Dalam sekejap, terdengar rangkaian jeritan terus-menerus. Namun, jeritan tersebut sangat cepat dan singkat. Dalam sekejap, mereka tenggelam dalam lautan api. Orang-orang ini segera berubah menjadi abu di lautan api sejati samadhi. Oh tidak, itu adalah binatang iblis peringkat ke-7. Tikus api ini sebenarnya adalah binatang iblis peringkat ke-7. Ia menyembunyikan kekuatannya. Tikus api ini adalah binatang iblis peringkat ke-7. Binatang iblis peringkat ke-7 yang berada pada tahap pertengahan hingga akhir pertumbuhannya. Kita telah tertipu. Oh tidak. Untuk sesaat, ketika tikus api meledak, jeritan dan seruan memenuhi udara. Tikus api ini bukanlah binatang iblis tingkat 6 tingkat lanjut, tetapi binatang iblis tingkat 7. Meski hanya ada sedikit perbedaan, perbedaannya adalah seribu mil. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Itu seperti imperial martial artis. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang artis bela diri kekaisaran, bahkan artis bela diri kekaisaran yang sempurna pun tidak akan bisa menandingi artis bela diri Grandmaster. Mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Grandmaster martial artis. Ada penghalang yang tak terhapuskan di antara keduanya. Binatang iblis peringkat ke-7 adalah kekuatan dari artis bela diri Grandmaster. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Tikus api ini telah belajar menunjukkan kelemahan. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat. Yang kuat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah yang kuat dan jahat. Seperti kata pepatah, tikus api tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tikus api yang tahu cara membuat rencana. Tikus api ini telah menunjukkan kelemahan dan menipu semua orang. Sekarang, yang menunggu orang-orang ini adalah pembantaian. Tentu saja, api masih terus membesar. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar ratusan meter. Itu sangat sengit. Tikus api meraung dan memekik, menumpahkan seluruh amarahnya pada manusia ini. Ia ingin mendapatkan kembali martabatnya dari mereka. Ah! Dalam waktu kurang dari beberapa saat, serangkaian teriakan terdengar satu demi satu. Beberapa artis bela diri kekaisaran yang lebih lemah tidak tahan lagi. Satu demi satu, mereka menjadi abu. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 20 hingga 30 orang dari sekitar 100 orang yang menyerbu lautan api. 20 hingga 30 orang ini adalah seniman bela diri kekaisaran tingkat tinggi yang kuat atau seniman bela diri kekaisaran dengan harta dharma pelindung yang kuat. Meski begitu, mereka berada dalam bahaya saat ini. Mereka tidak bisa menahan amukan tikus api. Serang, keluar, cepat. Teriakan cemas terdengar dari kerumunan. Orang-orang ini hampir menangis. Baik itu orang-orang dari sekte api berkobar, sekte cahaya bulan, keluarga namong, atau sekte riang. Orang-orang ini ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Mereka mengira sekolah Singchen akan menjadi pihak pertama yang mengambil tindakan dan membantu mereka membuka situasi. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Sekarang, yang sekarat bukanlah orang-orang dari sekolah Singchen, tapi mereka. Sekolah Singchen menjadi pihak yang diuntungkan. Mereka telah lolos dari api sejati samadhi, menghindari kejaran tikus api, dan meninggalkan binatang iblis tingkat ketujuh kepada orang-orang di belakang. Rencana mereka gagal total, dan harapan mereka hancur total. Di tengah jeritan, 20 hingga 30 orang yang tersisa berhasil keluar dari lautan api dengan harta dan kekuatan dharma mereka yang kuat. Meski begitu, setelah keluar dari lautan api, jumlah mereka kembali menyusut. Hanya tersisa kurang dari 20 orang. Di antara mereka, ada dua dari sekte api berkobar, satu dari sekte cahaya bulan, satu dari sekte riang, dua dari keluarga namong, dan empat atau lima orang yang tidak mereka kenali. Selain itu, masing-masing ada satu dari Akademi Beiming dan Kekaisaran Dali. Ini adalah pertemuan kekuatan-kekuatan utama di seluruh perbatasan utara. Mereka mewakili keberadaan masing-masing kekuatan. Namun, pada saat ini, kekuatan-kekuatan ini sedang putus asa. Hanya 13 orang yang lolos dari bencana tersebut. Tidak, harus dikatakan bahwa hanya 13 orang yang lolos dari bencana pertama. Menghalangi jalan mereka adalah bahaya yang lebih besar, tikus api. Saat ini, tikus api sudah berdiri di depan orang-orang ini, menatap mereka. Sebelumnya sempat diancam. Sekarang, ia ingin membalas mereka dan menghancurkan musuh-musuh yang telah menyinggung perasaannya. Sial, apa yang terjadi? Mengapa binatang ini tidak menyerang orang-orang dari sekolah Sincen, melainkan kita? Semuanya, bekerja sama. Hanya dengan bekerja sama kita bisa berharap bisa membunuh tikus api. Harta spiritual akan segera muncul. Semuanya, bekerja sama. Di hadapan tikus api yang kuat itu, 13 orang yang bergegas keluar berteriak serempak. Melawan binatang iblis tingkat ke-7, salah satu dari mereka akan terbunuh seketika. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk melewati tikus api itu adalah dengan bekerja sama. Mereka cemas. Di depan mereka, orang-orang dari sekolah Sincen telah menghilang tanpa jejak. Mereka terjebak di sini. Saat memikirkan harta spiritual, orang-orang ini menjadi frustrasi. Membunuh. Saat ini, mereka tidak peduli. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Semua orang menunjukkan kekuatan mereka yang paling kuat. Dalam sekejap, semua jenis harta dharma yang kuat diambil. Semua orang memadatkan senjata ilahi kehidupan mereka, dan pertempuran besar pun dimulai. 13 seniman bela diri kerajaan tingkat tinggi bergabung dan menyerang tikus api. Manik api ilahi dari klan api yang berkobar, cakra bulan sabit dari sekolah Yuehua. Kekuatan-kekuatan ini telah membawa harta dharma paling kuat dari sekte atau keluarga mereka. Pada saat ini, mereka semua memperlihatkan harta dharma mereka yang paling kuat. Dalam sekejap, aura ke-13 orang itu tidak kalah dengan tikus api sama sekali. Manik api ilahi dari klan api yang berkobar dapat menahan api sejati samadhi. Cakra bulan sabit dari sekolah Yuehua dapat membubarkan api sejati samadhi. Harta dharma yang kuat dari klan api berkobar dan sekolah Yuehua menjadi pendukung terkuat mereka. Kedua belah pihak mulai menunjukkan bantuan mereka yang paling kuat. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak bentrok, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Api sejati samadhi memenuhi langit, dan bahaya mengintai di mana-mana. He he, nak, pertarungan berikut ini akan seru. Cek, 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 binatang iblis peringkat ke-7. Aku tidak menyangka tikus api menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Sungguh menakutkan, binatang iblis yang tahu cara membuat rencana memang monster. Tentu saja, tahukah kamu kalau tikus api itu adalah binatang iblis? Tahukah kamu kalau itu adalah binatang iblis? Itu bukan binatang iblis biasa. Saat pertempuran berlanjut, orang-orang dari sekolah Sing Chen, yang pertama kali lolos dari bahaya, sangat bersemangat. Menteri ke-8 dan tetua pertama bahkan mulai bertengkar satu sama lain. Memang benar, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa tikus api itu adalah binatang iblis peringkat 7. Tikus api telah menyembunyikan oranya. Memikirkan bagaimana mereka menjadi orang pertama yang menghadapi tikus api, semua orang berkeringat dingin. Jika Wang Chen tidak mengusir tikus api itu, mereka akan dibunuh oleh binatang iblis peringkat 7. Untungnya, Wang Chen telah mengusir tikus api itu, dan mereka terhindar dari bencana. Sekarang, peluang ada di depan mereka. Dan itu adalah peluang besar. Sekarang, mereka hanya berharap tikus api itu sekuat mungkin. Akan lebih baik jika itu bisa membunuh semua orang di belakang mereka, sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun itu. 735. Pertempuran di belakang mereka berlangsung sengit. Wang Chen dan yang lainnya telah tiba di tengah pulau. Nak, harta karun itu ada di dalam. Ada gunung berapi di depan mereka. Itu bukanlah gunung berapi yang sangat besar. Gerguk, berdeguk. Ketika mereka sampai di tepi gunung berapi, mereka mendengar suara-suara teredam. Lava di dalam gunung berapi itu mendidih seolah bisa meletus kapan saja. Berdiri di sana, mereka bisa merasakan aura panas. Auranya begitu kuat sehingga membuat Wang Chen dan yang lainnya sulit bernapas. Kekuatan aura jauh melampaui imajinasi Wang Chen dan ketiga tetua. Harta karun spiritual universal. Iya, ini adalah aura harta karun spiritual universal. Itu membawa sedikit kekerasan dan panas. Jelas sekali bahwa harta karun spiritual universal yang telah muncul di gunung berapi ini adalah harta karun spiritual atribut api yang sangat mendominasi. Gemuruh. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak melangkah maju, gunung berapi tiba-tiba bergetar. Sesaat magma menyembur keluar seperti air mancur. Gelombang aura panas memaksa Wang Chen dan ketiga tetua mundur beberapa langkah. Harta karun spiritual universal akan segera muncul. Harta karun spiritual universal akan segera muncul. Penatua agung dan imam besar ke-8 berteriak pada saat yang bersamaan. Nak, besiaplah untuk menaklukkan harta karun spiritual universal. Ini adalah peluang bagus. Penatua ke-2 tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wang Chen sangat gembira mendengar sorakan para tetua. Harta karun spiritual universal akhirnya akan muncul. Saat yang paling krusial telah tiba. Pertarungan sengit di belakang mereka masih berlangsung. Dia dan tiga tetua sekolah Sing Chen adalah satu-satunya yang ada di depan mereka. Selama tidak ada kecelakaan, harta karun spiritual universal akan menjadi milik mereka. Mendengar hal ini, mata Wang Chen menjadi tajam. Dia membuat persiapan terakhir untuk menaklukkan harta karun spiritual universal. Oh tidak, harta karun spiritual universal akan segera muncul. Cepat habisi binatang ini. Kita tidak bisa membiarkan sekolah Sing Chen mendapatkan harta karun spiritual universal. Pada saat yang sama, 13 seniman bela diri kerajaan-kerajaan tingkat tinggi yang terjerat oleh tikus api berteriak pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat pahit di hati mereka. Harta karun spiritual universal akan segera muncul, tetapi mereka terjerat oleh tikus api. Bagaimana binatang iblis peringkat 7, tikus api, bisa begitu mudah untuk dihadapi? Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan tikus api dalam waktu singkat. Jika harta karun itu lahir sekarang, bukankah itu berarti harta karun itu akan menjadi milik sekolah Sing Chen? Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak cemas? Namun, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia cemas? Selama tikus api itu tidak mati, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ah! Saat orang-orang ini panik, teriakan terdengar. Seniman bela diri monark rilem tingkat tinggi dari care frisek telah dibunuh oleh tikus api. Di hadapan eksistensi kuat seperti binatang iblis tingkat 7, gangguan ilahi sudah cukup untuk membuat mereka jatuh ke neraka. Ah! Ini adalah reaksi berantai yang kejam. Kematian seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi segera menciptakan celah bagi tikus api untuk membunuh dua seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi secara berurutan. Bagaimanapun, tikus api adalah binatang iblis tingkat 7, yang setara dengan kekuatan seorang Grandmaster. Terlebih lagi, tikus api adalah binatang iblis kuno. Kekuatan tempurnya mungkin tidak kuat, tapi kemampuannya mengendalikan api sangat kuat. Siapa yang mampu menahan api sejati samadhi yang dia keluarkan dari waktu ke waktu selama pertempuran? Jika bukan karena fakta bahwa 13 seniman bela diri alam raja tingkat tinggi yang hadir sangat kuat dan mendominasi, serta harta dharma kuat yang mereka bawa, siapa yang tahu betapa parahnya mereka akan mati. Seberapa besar perbedaan antara seniman bela diri Grandmaster Rilem dan seniman bela diri Monarch Rilem? Jika 13 seniman bela diri Monarch Rilem tingkat tinggi bergabung, mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, di hadapan seniman bela diri Grandmaster Rilem, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sudah sangat bagus bahwa mereka bisa bertahan begitu lama. Apakah mereka benar-benar ingin membunuh binatang iblis tingkat tujuh? Ini jelas hanya fantasi yang dimiliki orang-orang ini di depan harta karun itu. Dalam sekejap mata, 3 dari 13 seniman bela diri Monarch Rilem tingkat tinggi telah terbunuh, dan 10 sisanya bertahan dengan getir. Baru sekarang mereka menyadari bahwa binatang iblis tingkat tujuh bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya seorang seniman bela diri Grandmaster Rilem. Secerca harapan terakhir mereka juga padam. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Seluruh pulau mulai bergetar saat ini. Gunung berapi meletus, asap tebal mengepul, dan bau menyengat mulai menyebar. Energi harta karun spiritual langit dan bumi juga semakin kuat. Harta karun spiritual langit dan bumi akan segera lahir. Nak, perhatikan. Kali ini, harta karun spiritual langit dan bumi luar biasa. He he, aku tidak menyangka harta karun spiritual langit dan bumi seperti itu disembunyikan di Laut Hades. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan harta spiritual langit dan bumi ini untukku. Bahkan Lin Zhan tidak bisa tinggal di Leontin Diok lebih lama lagi ketika dia merasakan aura yang kuat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam benak Wang Chen. Penampilan Rosevins, Perlindungan Tikus Api, Aura Yang Murni, Dan Aura Yang Menghancurkan Bumi Bagaimana harta karun spiritual langit dan bumi bisa menjadi biasa? Saat ini, emosi Lin Zhan juga mulai bersemangat. Nak, gunakan air dark nether. Ingat, jangan pelit bila diperlukan. Aku bisa merasakan kekuatan harta karun spiritual langit dan bumi ini. Aku bisa merasakan aura yang murni yang terkandung di dalamnya. Mengingat kekuatan Anda saat ini, Anda mungkin tidak akan bisa menundukkannya. Gunakan air dark nether bila diperlukan. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Lin Zhan mengingatkan Wang Chen dengan sungguh-sungguh setelah membiasakan dirinya dengan aura. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak berani gegabuh. Energi ini benar-benar membuatnya merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan. Puff, 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 boom, boom, boom. Rentetan suara ledakan terdengar dari letusan gunung berapi tersebut. Magma tersebut menutupi seluruh permukaan tanah dan menyebabkannya mendidih. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Dia melihat ke belakang dan melihat sepuluh kaisar bela diri yang tersisa berada dalam situasi berbahaya. Jelas sekali, dengan tikus api yang menunda mereka, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Dia tidak mengira tikus api akan memainkan peran penting dalam pertarungan memperebutkan harta karun spiritual langit dan bumi ini. Tentu saja bisa dikatakan dia sangat beruntung kali ini. Dia tidak menduga Dark Nether Water akan memainkan peran yang begitu penting. Tanpa Dark Nether Water, Wang Chen tidak berani membayangkan apa konsekuensinya. Dia dan ketiga tetua mungkin sudah dimakan oleh tikus api sekarang. Binatang Iblis Tingkat Ketujuh bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Namong dan Sekte Carefree tidak beruntung karena dihadang oleh tikus api. Sekarang, satu-satunya musuh Wang Chen adalah dirinya sendiri. Selama dia bisa mengalahkan dirinya sendiri dan harta karun spiritual langit dan bumi, harta karun spiritual langit dan bumi pasti akan menjadi miliknya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya lagi, Wang Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada situasi di depannya. Letusan gunung berapi menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Angin dan awan melonjak dan bumi berguncang. Langit dan bumi hancur ketika langit dan bumi lahir. Sulit membayangkan harta karun spiritual surga dan bumi macam apa yang menimbulkan reaksi mengerikan seperti itu. Pada saat ini, kibenar langit dan bumi yang agung sudah sangat kuat. Ledakan. Akhirnya, diiringi letusan gunung berapi yang dahsyat, dua berkas cahaya merah melesat ke langit. Harta karun spiritual langit dan bumi akhirnya lahir. Harta karun spiritual langit dan bumi telah lahir. Tiga tetua di samping Wang Chen berseru pada saat bersamaan. Di tengah seruan tersebut, gunung berapi tersebut meletus dengan dahsyat. Samar-samar, dua berkas cahaya merah terlihat muncul dengan cepat dari inti bumi. Hiks. Raungan panjang Rosevins bergema di balik awan sekali lagi. Harta karun spiritual langit dan bumi telah lahir. Dan Rosevins melolong. Pemandangan ini sungguh spektakuler dan mengejutkan. Nyala api melesat ke langit, dan lampu merah menerangi seluruh langit. Saat ini, matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan langit dan bumi meredup. Ya Tuhan, ini, sebenarnya benda ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat harta karun spiritual langit dan bumi muncul dari lava, Lin Zhan, yang berada di dalam liontin batu giyok, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana bisa terjadi hal ini? Jangan bilang kalau benda ini benar-benar ada. Ya Tuhan, itu benar-benar ada. Nah, kita kaya? Kita kaya kali ini. Hehehe, kami kaya. Lin Zhan mulai mengoceh dengan tidak jelas. Dia sangat bersemangat, sangat gelisah. Faktanya, dia bahkan tidak dapat berbicara dan sedikit gemetar. Bagaimana bisa? Ini dia. Benda legendaris telah muncul. Bagaimana bisa muncul di sini? Pada saat yang sama, ekspresi 10 kaisar bela diri tingkat tinggi di belakang mereka, yang dikelilingi oleh bahaya, berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Kali ini, harta karun spiritual langit dan bumi telah muncul, dan mereka terkejut dan linglung. Ah ah. Namun, pada saat linglung ini, 10 orang itu sekali lagi mengalami pukulan telak. Dua orang lainnya kehilangan nyawa. Sekarang, hanya tersisa dua orang dari sekte api mengamuk, satu dari sekolah Yuehua, satu dari Akademi Beiming, satu dari keluarga Namong, dan tiga orang tak dikenal. Delapan orang sisanya menghadapi tikus api. Untuk sesaat, situasinya menjadi semakin berbahaya. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Harta spiritual langit dan bumi telah muncul, dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari sekolah Singchen mendapatkannya. Saya rasa semua orang tahu benda apa ini. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan sekolah Singchen sukses dan tikus api serta sekolah Singchen memperjuangkannya. Tetua keluarga Namong menarik nafas dalam-dalam, seolah mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan harta karun itu, dan memandang Wang Chen dan yang lainnya dari sekolah Singchen dengan kebencian. Kata-katanya tidak bisa dikatakan tidak kejam. Tentunya, jika jumlahnya 13 orang, mereka tidak memiliki peluang menang melawan tikus api. Sekarang hanya tersisa delapan orang, mereka pasti akan mati jika terus bertarung. Sebaliknya, mereka secara tidak langsung telah membantu Wang Chen dan yang lainnya untuk menunda tikus api. Sekarang harta karun spiritual langit dan bumi telah muncul, dan itu adalah harta karun spiritual langit dan bumi yang sangat penting, mereka tidak bisa tetap tenang. Karena mereka tidak bisa mengalahkan tikus api, harta karun spiritual langit dan bumi ditakdirkan untuk bersama mereka. Bagaimana mereka bisa menyerah sekarang karena sekolah Singchen akan mendapatkannya. Terutama keluarga Namong yang membenci keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, mereka memilih menyerah. Selama mereka melarikan diri, tikus api secara alami akan berurusan dengan orang-orang dari sekolah Singchen. Bukankah tikus api telah menjaga harta karun spiritual langit dan bumi ini selama ribuan tahun? Mereka percaya bahwa tikus api akan dengan senang hati mencabik-cabik Wang Chen dan yang lainnya. Pada akhirnya, harta karun spiritual langit dan bumi tidak akan jatuh ke tangan tikus api. Bagaimanapun, sekolah Singchen tidak mudah untuk dihadapi. Setelah pertempuran antara sekolah Singchen dan tikus api dimulai, harta karun spiritual langit dan bumi tidak akan dapat menemukan pemiliknya. Dalam hal ini, harta karun spiritual langit dan bumi akan disembunyikan di Beijing, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk menemukan dan mendapatkannya. Jika sekolah Singchen dan tikus api sama-sama terluka, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi saat itu juga. Tentu saja, kemungkinannya sangat kecil, dan tikus api lebih mungkin mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi. Ini adalah hasil terbaik. Begitu tikus api memperoleh harta karun spiritual langit dan bumi, mereka pasti akan menjadi incaran semua orang. Hasil terbaiknya adalah orang yang membunuh tikus api dapat memperoleh harta karun spiritual langit dan bumi. 736 Mendengar kata-kata tetua keluarga Nangong, delapan artis bela diri kekaisaran yang tersisa semuanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Keluarga Nangong, keluarga Wang, dan sekolah Singchen telah membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan sekolah Singchen dan Wang Chen mengambil keuntungan darinya. Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang kuat ini, mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan sekolah Singchen. Jika sekolah Singchen atau keluarga Wang memperoleh harta ini, situasi keluarga Nangong akan menjadi lebih sulit. Memikirkan hal ini, mata tetua keluarga Nangong bersinar karena kebencian. Ayo pergi, saat berikutnya, tetua keluarga Nangong meraung dan memimpin untuk mundur dari medan perang. Ayo pergi, ketika tetua keluarga Nangong mundur, 7 artis bela diri kekaisaran yang tersisa merasakan tekanan yang lebih besar. Hidup mereka tergantung pada seutas benang. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan hal lain. Dengan raungan, 3 artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi yang tidak dikenal memimpin untuk mundur. Mengikuti di belakang, imperial martial artis dari Raging Fire Clan, Beaming Academy, dan School of Moonlight juga memilih untuk mundur. Kekuatan tikus api berada di luar imajinasi mereka. Mencicit-mencicit. Orang-orang ini melarikan diri dari medan perang dengan menyedihkan, tapi bagaimana tikus api bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Sambil menjerit, tikus api memanfaatkan situasi tersebut dan bersiap mengejar. Bagaimana bisa mereka menyerah terhadap orang-orang yang telah melanggar martabatnya. Tinggalkan pulau itu. Dihadapkan pada kejaran tikus api dan api sama di sejati yang kuat, orang-orang ini segera berteriak kepada orang-orang yang mereka bawa setelah mundur dari medan perang. Tikus api mengamuk. Pulau ini sudah tidak aman lagi. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus meninggalkan tempat ini. Adapun sekolah Xingchen dan Wangchen, menghadapi tikus api tingkat ke-7, mereka ingin mendapatkan harta karun. Itu hanyalah mimpi. Saat auman orang-orang ini memudar, semua orang lari dengan panik. Delapan artis bela diri kekaisaran menginjak air dan langsung menuju kota Laut Hitam. Adapun artis bela diri kekaisaran lainnya, yang ketakutan, mereka naik perahu dan pergi. Mencicit-mencicit. Melihat musuhnya melarikan diri, tikus api menjadi marah dan memuntahkan api sama di sejati. Dalam sekejap, lautan api terbentuk, dan seluruh pulau berubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Ah! Ceritan yang mengental terdengar satu demi satu. Sayangnya para pejuang yang terlalu lambat itu kembali menjadi korban. Dari 300 orang yang datang ke pulau kecil itu, hanya 60 hingga 70 yang berhasil melarikan diri. Korbannya banyak. Bocah? Air suanming? Gunakan air suanming. Waktunya tidak cukup, cepatlah. Lin Zhan sedang tidak berminat untuk memperhatikan apa yang terjadi setelah itu. Dia sudah memusatkan seluruh perhatiannya pada harta karun di depannya. Pada saat ini, ketika Numinous Tracer muncul, dia yakin ini adalah itemnya. Dua permata merah seukuran lengkeng. Tidak, tepatnya, itu bukanlah permata, tapi sebuah benda. Benda mirip permata berwarna merah ini mengandung aura yang kuat, tirani, dan panas yang menyengat. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan aura kehidupan yang kuat mengalir melaluinya. Lin Zhan yakin ini adalah barangnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia gemetar karena kegembiraan. Dia tidak sabar untuk segera memasukkan benda ini ke dalam sakunya. Aku tidak menyangka hal seperti itu benar-benar ada. Penatua kedua bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Apa ini? Wang Chen mungkin satu-satunya yang memiliki keraguan di aula. Dia melihat kedua permata merah seukuran lengkeng di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa sebenarnya dua hal ini? Mengapa hal itu menyebabkan Lin Zhan kehilangan ketenangannya? Mengapa para sesepuh kehilangan ketenangannya? Terutama Lin Zhan, hanya sedikit hal yang bisa membuatnya kehilangan ketenangannya. Apa sebenarnya Numinous Tracer ini dan mengapa hal itu membuatnya kehilangan ketenangannya? Bocah, Mata Rosevins, ini Mata Rosevins. Mendengar pertanyaan Wang Chen, tetua pertama menelan ludahnya dengan suara gemetar dan berkata dengan susah payah. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk mengatakan ini. Mata Rosevins, itu benar-benar Mata Rosevins. Itu adalah barang legendaris. Mata Rosevins, tubuh Wang Chen gemetar saat mendengar kata-kata tetua agung. Dia melebarkan matanya dan berseru. Meskipun dia tidak tahu apa itu Mata Rosevins, samar-samar Wang Chen bisa menebak apa itu. Dilihat dari aura kuat yang dipancarkan Numinous Tracer, aura tirani, dan aura kehidupan yang samar, item ini memang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rosevins. Seperti namanya, apakah ini Mata Rosevins? Sepertinya ini juga, Wang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskan dua permata di depannya. Benar, bocah, ini Mata Rosevins. Di zaman kuno, ketika dunia pertama kali terbentuk, empat makhluk spiritual besar lahir, naga azure, macan putih, burung Rosevins, dan kura-kura hitam. Empat binatang spiritual besar ini lahir secara alami, dan mereka sangat kuat. Misi mereka adalah menjaga empat penjuru dunia. Empat makhluk spiritual hebat ini adalah pelindung dunia. Setelah empat binatang spiritual besar, setelah jutaan tahun berkembang, lima binatang ilahi besar lahir. Lima makhluk ilahi agung ini tidak dilahirkan secara alami, namun mereka telah berevolusi dan berkultivasi selama jutaan tahun hingga mencapai level mereka saat ini. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Empat binatang spiritual besar dan lima binatang mitologi besar kemudian dikenal sebagai sembilan binatang mitologi besar. Sepuluh ribu tahun yang lalu, pada zaman kuno, sembilan binatang ilahi besar sangat kuat, dan empat binatang ilahi besar adalah yang terkuat. Rosevins adalah dewa api, dan dia menjaga selatan. Sayangnya, sepuluh ribu tahun yang lalu, dunia berubah secara drastis, dan sembilan binatang ilahi besar menghilang satu demi satu karena alasan yang tidak diketahui. Rosevins juga menghilang secara alami. Hilangnya Divine Beast adalah rahasia yang diturunkan. Empat binatang spiritual besar meninggalkan empat harta karun Numinous yang sangat kuat. Rosevins meninggalkan mata Rosevins. Yang disebut mata Rosevins bukanlah mata Rosevins, melainkan senjata ajaib natal milik Rosevins yang telah dia sempurnakan menggunakan esensi darah natal dan energi asal miliknya. Dikatakan bahwa mata Rosevins memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika seseorang dapat mengumpulkan empat harta karun yang ditinggalkan oleh empat binatang ilahi besar, seseorang dapat membalikan ruang dan waktu serta menghancurkan dunia. Terlebih lagi, selama seseorang dapat sepenuhnya mengintegrasikan mata Rosevins, seseorang dapat mengendalikan api langit dan bumi. Ini selalu menjadi legenda. Bahkan keluarga Zoo, yang diturunkan dari garis keturunan Rosevins, tidak tahu apakah itu nyata. Aku tidak menyangka mata Rosevins akan muncul hari ini. Itu benar-benar ada, dan itu ada di perbatasan utara kita. Menanggapi keraguan Wang Chen, tetua kedua menjelaskan dengan perasaan campur aduk. Jelas sekali, kemunculan mata Rosevins terlalu mengagetkan dan tidak disangka-sangka. Pada saat ini, ketiga tetua memiliki fanatisme yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Setelah mendengar kata-kata tetua kedua, Wang Chen juga terkejut. Melihat dua permata merah di depannya, hatinya melonjak karena emosi. Mata Rosevins. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar mata Rosevins, senjata ajaib natal milik Rosevins. Ini adalah senjata ajaib natal dari binatang ilahi. Mata Wang Chen juga berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Mencicit-mencicit. Saat Wang Chen dan ketiga tetua hendak bergegas maju untuk menaklukkan mata Rosevins, teriakan marah terdengar dari belakang. Tikus api. Benar, tikus api ada di sini. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tikus api secara alami melampiaskan kemarahannya pada Wang Chen dan yang lainnya. Meskipun aura dingin yang dikeluarkan Wang Chen sebelumnya membuat tikus api sangat takut, ia tidak bisa tetap tenang di depan harta karun spiritual. Namun, di depan harta karun spiritual, ia tidak bisa tetap tenang. Ini adalah harta karun spiritual langit dan bumi, dan itu adalah mata Rosevins yang legendaris. Tikus api telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Bukankah itu menunggu lahirnya harta karun spiritual? Selain itu, sumber mata Rosevins adalah api langit dan bumi, yang sangat cocok untuk tikus api. Selama ia bisa mendapatkan mata Rosevins, tikus api percaya bahwa ia pasti bisa maju lebih jauh. Setelah sepenuhnya terintegrasi dengan mata Rosevins, tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi binatang iblis tingkat 8. Bahkan menjadi binatang iblis tingkat 9 atau binatang iblis tingkat 10 bukanlah mimpi. Setelah itu terjadi, hal itu akan mampu mengembalikan martabat tikus api kuno dan menjadi raja binatang buas. Bagaimana mungkin ia mau melepaskan kesempatan seperti itu? Oleh karena itu, meskipun berbahaya, ia harus mengambil risiko. Kembalinya si tikus api menyebabkan ketiga tetua merasa ngeri. Binatang iblis tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Sialan klan Namong dan bajingan-bajingan ini, tetua agung mengumpat saat dia melihat tikus api menyerangnya. Jelas sekali, dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang coba dilakukan orang-orang ini. Yang mereka inginkan adalah kedua belah pihak menderita kerugian besar sehingga tikus api dapat memperoleh harta karun spiritual, atau bahkan menyembunyikan harta karun spiritual lagi. Kesunyian. Anak muda, pergilah dan ambil harta karun spiritual. Kami bertiga akan menahannya. Cepat! Imam besar kedelapan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen. Saat ini, ini mungkin satu-satunya cara. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahannya, mereka harus mengambil risiko. Ini adalah mata Rosevins. Apakah mereka akan menyerah? Tentu saja tidak. Jika mereka bisa mendapatkan mata Rosevins, apa gunanya mengorbankan mereka bertiga? Selama mereka bisa mendapatkan mata Rosevins, kebangkitan sekolah Sing Chen tidak akan bisa dihentikan. Mengorbankan mereka bertiga sudah pasti sepadan. Demi sekolah Sing Chen, mereka tidak takut mati. Mendengar hal ini, mereka bertiga saling memandang dan melihat jejak tekat di mata satu sama lain. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka bertiga siap bergegas maju untuk memblokir tikus api dan mengulur waktu untuk Wang Chen. Wang Chen adalah harapan generasi muda sekolah Sing Chen. Dia harus tetap hidup. Ketiga tetua sudah mulai mengaktifkan kekuatan etiril mereka. Sekalipun mereka harus menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan ragu. Tidak. Merasakan tindakan ketiga tetua, sosok Wang Chen melintas dan menghalangi di depan ketiga tetua saat dia buru-buru berteriak. Anak muda, hentikan omong kosong ini. Ini perintahku. Pergi, ambil harta karun spiritual dan kabur. Jangan khawatirkan kami. Anda pasti memiliki harta karun, bukan? Anda tidak takut api. Anda memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan harta karun spiritual. Kami bertiga akan menahannya. Cepatlah, waktu tidak banyak lagi. Imam besar kedelapan berteriak ketika dia melihat Wang Chen menghalangi di depannya. Dari fakta bahwa Wang Chen telah melewati api sejati samadhi, mereka dapat mengetahui bahwa dia memiliki harta langka. Dengan harta karun ini, peluang Wang Chen untuk mendapatkan mata Rosevins akan meningkat pesat. Tentu saja, mereka tidak boleh membiarkan Wang Chen melewatkan kesempatan ini. Anak muda, jangan berlama-lama. Ingat, dapatkan harta karun spiritual dan pimpin sekolah Xingchen kembali ke kejayaan. Pimpin sekolah Xingchen kita kembali ke puncak benua Tianxuan. Tetua agung berteriak dengan cemas. Melihat tikus api hendak membunuh mereka, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Tujuh ratus tiga puluh tujuh. Tetua, serahkan padaku, aku akan menanganinya. Wang Chen tersenyum pahit saat melihat betapa cemasnya para tetua. Namun di dalam hatinya, dia merasakan kehangatan. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan para tetua. Mereka ingin mengorbankan diri mereka untuk membantunya. Wang Chen sangat tersentuh dengan hal ini. Namun, dengan bimbingan Lin Zhan, Wang Chen tidak takut dengan tikus api. Tikus api sangat kuat, terutama tikus api peringkat ketujuh. Itu sangat ganas, tapi tidak bisa menyembunyikan kelemahan fatalnya. Terutama ketika Wang Chen sedang menghadapi musuh bebuyutan tikus api. Dengan air dark nether, Wang Chen tidak takut sama sekali. Selama dia memiliki dark nether water, Wang Chen tidak takut sama sekali. Anak muda, apa katamu? Mata tetua agung membelalak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Anak muda, hentikan omong kosong itu. Ambillah harta spiritualnya. Tikus api ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Imam kedelapan merasa cemas. Saya punya cara untuk menghadapinya. Melihat para tetua tidak mempercayainya, Wang Chen mengulangi ucapannya. Kamu punya cara. Para tetua membelalakkan mata mereka ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Ya, aku punya cara. Bukankah aku memaksa tikus api mundur saat kita menerobos api sejati sama di tadi? Saya punya cara untuk menghadapinya. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Lin Zhan kepadanya adalah benar. Apalagi setelah dia memastikannya, Wang Chen tidak takut sama sekali. Hai. Para tetua melebarkan mata mereka ketika mendengar konfirmasi Wang Chen. Sebelumnya, tikus api memang pernah dipaksa mundur oleh Wang Chen. Namun, mereka mengira itu karena tikus api ingin menghadapi lebih banyak musuh. Siapa sangka Wang Chen benar-benar punya cara? Ke arah mana? Tetua kedua bertanya dengan suara rendah. Air neter gelap. Saya baru saja bisa melewati api sejati sama di karena air neter gelap. Ini adalah hal terdingin di dunia. Sebelumnya, saya menggunakan setetes air dark neter untuk memaksa tikus api mundur. Meskipun tikus api adalah binatang langka di langit dan bumi, ia sangat kuat, dan kemampuannya mengendalikan api sangat luar biasa. Namun, ia memiliki kelemahan yang fatal. Disitulah dia membenci yin dan dingin. Terlebih lagi, jika Anda memiliki sesuatu yang cukup dingin, Anda dapat membunuh tikus api. Wang Chen berkata dengan pasti. Air neter gelap. Semua tetua berseru ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Kamu punya air suanming. Apakah itu air suanming yang kamu peroleh dari Istana Awan Ungu? Penatua Agung dan Imam Besar Kedelapan bertanya dengan mata terbelalak. Sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Ya, itu adalah air suanming yang diperoleh dari Istana Awan Ungu. Wang Chen berkata dengan pasti. Hahaha, surga belum meninggalkanku. Hahaha, nak, kau sungguh aneh gelombang. Anda bahkan beruntung. Dengan konfirmasi ulang Wang Chen, tetua agung tertawa gembira. Benar, seperti ini. Tikus api adalah binatang iblis yang ekstrim, dan secara alami membenci yin dan hal-hal dingin. Namun, kebiasaan ini akan berubah seiring dengan semakin kuatnya tikus api. Tikus api pangkat tujuh tidak lagi takut pada hal-hal yin dan dingin biasa. The Dark Neter Water memang bisa menangani tikus api peringkat tujuh, dan bahkan tikus api peringkat delapan. Tetua kedua juga dengan cepat menambahkan. Di bawah pengawasan para tetua, Wang Chen mengeluarkan sebotol kecil air neter gelap. Ini adalah air kegelapan. Tetua, aku akan menyerahkan tikus api padamu. Aku akan mengambil harta karun spiritual sekarang. Setelah menyerahkan air Dark Neter kepada tetua agung, Wang Chen mengeluarkan sisa air Dark Neter dan air kolam dingin dari fusi sebelumnya dan mulai menutupi tubuhnya. Harta karun spiritual telah lahir, dan jika dia tidak mengumpulkannya, harta itu akan kembali ke tempatnya. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu di mana hal itu akan muncul. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan air Dark Neter, tidak akan sulit bagi para tetua untuk membunuh tikus api. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka pasti bisa melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Wang Chen tidak khawatir. Baiklah, ha ha ha, nak, ayo, serahkan tikus api itu pada kami. Setelah menerima air Dark Neter, tetua agung berkata dengan penuh semangat. Membunuh binatang iblis tingkat tujuh adalah hal yang sangat menarik. Selama mereka memiliki benda ini, mereka yakin bisa melawan tikus api. Melihat mata Rosevins di belakang mereka, mata para tetua itu menyala-nyala karena gairah. Sungguh, surga ada di pihak mereka. Jika Wang Chen dapat melakukan hal seperti ini, pada saat ini, mereka semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Wang Chen, sekolah Singchen pasti akan memulai jalan menuju pemulihan. Makhluk jahat, ayo, kakek akan bermain denganmu. Dengan air kegelapan di tangan, kepercayaan diri tetua agung pun meningkat. Melihat tikus api yang hendak menghubunginya, dia meraung dengan marah, dan energi sejati di sekitarnya meledak saat dia menyerang ke arah tikus api. Tutup botolnya terbuka, dan tiba-tiba hembusan udara dingin menyebar ke arah tikus api. Mencicit, Mencicit Seolah merasakan hembusan udara dingin ini, tikus api merasakan ancaman yang fatal dan mulai mencicit cemas. Tiba-tiba, ia berhenti bergerak maju dan mulai mengukur manusia yang datang dengan gelisah. Adapun Wang Chen, dia sudah menutupi tubuhnya dengan air dark nether yang dingin lagi. Tiba-tiba, embun beku putih memenuhi udara, dan udara dingin naik. Wang Chen bergidik hebat dan langsung menuju ke mata Rosevins. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang tikus api. Engah, engah. Gelombang magma yang bergulung sangat menakutkan, tetapi Wang Chen tidak takut sama sekali saat ini. Dengan seluruh tubuhnya ditutupi dengan air dark nether dan energi sejatinya terkondensasi menjadi armor energi sejati, pertahanan Wang Chen sangat kuat hingga ekstrim. Sosoknya bersinar terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan mata Rosevins. Mengumpulkan. Dengan raungan lembut, Wang Chen tiba-tiba membuat segel tangan dan mengumpulkan mata Rosevins. Boom. Saat segel tangan menutupi mata Rosevins dan hendak mengambilnya, energi agung tiba-tiba meledak. Energi ini begitu kuat hingga menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Di bawah hembusan angin kencang, Wang Chen langsung terlempar. Engah. Darah di tubuhnya berjatuhan, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah Wang Chen sedikit pucat. Nak, ini tidak akan berhasil. Mata Rosevins sangat kuat. Ia memiliki garis keturunan Rosevins, salah satu dari empat makhluk roh besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menundukkannya? Aktifkan kekuatan garis darah bela diri ilahi, dengan cepat. Melihat Wang Chen dibuang, suara cemas Lin Zan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, seolah-olah merasakan ada seseorang yang mencoba mengambilnya, mata Rosevins mulai bergetar dan meronta. Ia ingin menerobos belenggu tak kasat mata dan melarikan diri dari tempat ini. Sebagai senjata ajaib kelahiran dari empat makhluk roh besar, mata Rosevins tidak hanya menyembunyikan jejak kekuatan jiwa Rosevins, tetapi juga memiliki spiritualitasnya sendiri. Bisa dikatakan benda hidup mandiri. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditundukkan? Belum lagi Wang Chen hanyalah kaisar marsial artis tahap awal, bahkan kaisar marsial artis tingkat tinggi atau grand master marsial artis mungkin tidak berhasil menundukkannya. Pada saat ini, Wang Chen perlu mengandalkan aura garis darah bela diri ilahi. Dari sudut pandang Lin Zan, perlawanan dari mata Rosevins berada di luar imajinasi. Jika dia ingin menundukkannya, satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Wang Chen adalah keagungan garis darah bela diri ilahi. Bagaimanapun juga, garis keturunan bela diri ilahi juga merupakan salah satu dari enam garis keturunan besar dan sebanding dengan garis keturunan empat makhluk roh besar. Di zaman kuno, garis darah bela diri ilahi bahkan lebih unggul. Itu adalah garis keturunan nomor satu dan pastinya bisa menekan aura mata Rosevins milik Rosevins. Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen tidak berani gegabuh dan buru-buru mengaktifkan garis darah bela diri ilahi. Kekuatan garis keturunan, meledak. Setelah beberapa saat, Wang Chen selesai bersiap. Dengan raungan lembut, kekuatan garis keturunan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Keturunan bela diri suci adalah raja dunia, sombong dan perkasa. Aura 10 ribu binatang meledak pada saat bersamaan. Itu datang dari zaman kuno dan melakukan perjalanan melalui tanah yang tidak ternoda. Dengan munculnya kedua aura ini, Wang Chen merasakan seluruh tubuhnya rileks. Tekanan tiba-tiba menurun drastis. Beraninya kamu sombong tanpa ada pemiliknya. Kumpulkan. Kemunculan aura ini dan perubahan situasi meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen. Mengikuti instruksi Lin San, dia melakukan segel tangan dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju mata Rosevins. Boom-boom-boom. Konfrontasi kedua aura tersebut langsung menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Off. Off. Di tengah tabrakan gila itu, ki dan darah Wang Chen berjatuhan di sekujur tubuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah. Namun, kali ini situasinya jelas jauh lebih baik. Dia tidak dikirim terbang oleh energi ini lagi. Faktanya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih rileks. Hal ini membuat Wang Chen bertanya-tanya apakah dia menderita masokisme. Atau karena dia mengeluarkan terlalu banyak darah dan perlu mengeluarkan darah. Dia sebenarnya merasa lebih rileks setelah meludahkannya. Itu adalah kebenarannya. Darah Wang Chen adalah darah paling murni dari garis darah bela diri ilahi. Setiap kali darahnya muncul, itu bisa membantunya mengatasi tekanan Rosevins yang jumlahnya tidak diketahui. Akhirnya, setelah tabrakan berulang kali, Wang Chen sampai ke sisi Mata Rosevins. Wang Chen dikejutkan oleh sepasang Mata Rosevins ketika dia melihatnya dari jarak dekat. Ini adalah dua batu rubi seukuran lengkeng. Mereka sangat jelas dan tampak transparan. Mereka mengandung energi yang sangat ganas, dan gelombang energi sepertinya mengalir dan beredar. Ini bukan lagi harta karun spiritual langit dan bumi, melainkan kehidupan surga dan bumi. Wang Chen dapat merasakan bahwa kedua pasang Mata Rosevins ini sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Segel Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan mengirimkan segel tangan yang telah dia siapkan ke Mata Rosevins. Ledakan Segel tangan menutupi Mata Rosevins. Seketika, Mata Rosevins meronta dengan panik. Darah Wang Chen terguncang, dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Rolet Yin Yang Dengan teriakan lembut, Wang Chen mengeluarkan Yin Yang Roulette. Fungsi terbesar dari Yin Yang Roulette adalah untuk menyegel. Di masa lalu, ia bahkan bisa menyegel Raja Kalajengking, apalagi Mata Rosevins yang tidak memiliki pemilik. Saat Yin Yang Roulette muncul, lampu putih dan hitam bersinar terang. Dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan suara mendengung pelan. Menarik. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil terus-menerus mengirimkan segel tangan. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah ke dalam Yin Yang Roulette untuk memperkuat segelnya. Dengan metode seperti itu, tidak ada gunanya bagi Mata Rosevins untuk meronta. Bagaimanapun, ia telah kehilangan perlindungan dari Rosevins dan kendali dari Rosevins. Ia tidak bisa menahan penindasan garis darah bela diri ilahi dan segel Yin Yang Roulette, terutama segel tangan Wang Chen. Ini adalah teknik penyegelan yang kuat yang diturunkan dari zaman kuno. Saat ini, di benua Tian Suan, mungkin hanya Lin San yang tahu cara menggunakannya. Dalam keadaan seperti itu, perjuangan Mata Rosevins secara bertahap dapat ditekan. Samar-samar, ratapan sedih terdengar dari Mata Rosevins. Menggabungkan. Namun, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada Mata Rosevins. Setelah mengendalikan Mata Rosevins, dia segera memenjarakannya di Yin Yang Roulette. Kemudian, dia menyimpan Yin Yang Roulette ke dalam dantian tengahnya dan menekannya dengan reinkarnasi Nas Chen Sol. 738 Saat Mata Rosevins ditundukkan, ditekan, dan disegel ke dalam dantian oleh Yin Yang Roulette, langit berubah warna dan guntur bergemuruh. Di langit, awan gelap yang sudah berkumpul mulai bergulung dan bergetar. Garis-garis petir ungu mulai berkeliaran. Di bawah, seluruh gunung berapi telah memasuki letusan, dan aliran magma melonjak ke langit. Ledakan dahsyat itu menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Seolah-olah seluruh pulau akan dimusnahkan. Nyala api yang hebat dan trik memiliki bekas warna merah jahat di dalamnya, dan asap tebal mengepul. Wang Chen mengerutkan kening saat melihat harta karun spiritual diambil, memicu kesengsaraan petir. Gemuruh. Dengan suara guntur yang menggemparkan bumi, sambaran petir ungu setebal pergelangan tangan jatuh dari langit tanpa peringatan, langsung menuju ke arah Wang Chen. Ketika kesengsaraan guntur lahir, harta karun spiritual langit dan bumi akan digali. Begitu harta karun spiritual mencapai tingkat peringkat manusia, itu pasti akan memicu kesengsaraan guntur. Kekuatan mata Rosevin sejelas jauh melampaui harta karun roh tingkat manusia. Secara alami, hal itu akan menarik kesengsaraan guntur. Pada saat ini, segera setelah harta karun itu ditekan dan ditundukkan oleh Wang Chen, kesengsaraan petir terjadi. Cek cek cek. Dalam sekejap mata, kilat menutupi Wang Chen, mengeluarkan gelombang suara berderit yang menindas dan tajam. Kembali, Wang Chen, yang disambar petir, mengerang teredam saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, dia buru-buru mendesak Yuan sejati dan esensi sejati golden dan untuk melahap petir dengan panik. Untungnya, ini adalah Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan menjadi sangat mengerikan setelah disambar petir ini. Bahkan seorang kaisar bela diri biasa pasti akan terluka oleh ini. Bagaimanapun, kekuatan cincin petir bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Adapun Wang Chen, karena dia telah mengembangkan seni tempering tubuh bintang dan telah menggabungkan kekuatan petir ke dalam tubuhnya, petir tidak hanya tidak dapat melukainya, tetapi juga merupakan suplemen terbaik untuknya. Energi tirani yang terkandung dalam guntur dan kilat langsung diserap dan ditelan oleh Wang Chen, diintegrasikan ke dalam Zenyuan Jindan, diintegrasikan ke dalam kekuatan Zenyuan, diintegrasikan ke dalam roh primordial di tengah dan Tian. Gelombang energi agung mengalir ke tubuh Wang Chen, membuatnya kesakitan. Petir ungu itu sangat kuat. Kesengsaraan petir biasa adalah kesengsaraan petir biru. Kesengsaraan petir ungu puluhan kali lebih kuat daripada kesengsaraan petir biru. Kekuatan kesengsaraan petir ungu adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh para seniman bela diri dari sekte bela diri leluhur. Gemuruh. Mereti. Setelah petir pertama jatuh, sisa petir yang muncul di awan gelap mulai turun dengan deras. Sambaran petir menghantam tubuh Wang Chen seperti hujan. Energi tanpa batas mulai menyerang setiap sel di tubuh Wang Chen. Perasaan robek seperti itu menyayat hati, tetapi pada saat ini, setiap sel di tubuh Wang Chen mulai dengan rakus melahap energi ini seperti anak kecil. Setelah sambaran petir yang tidak diketahui jumlahnya, Wang Chen akhirnya memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan petir ungu sangat menakutkan, dan bahkan Wang Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia sudah berada di puncak seniman bela diri peringkat tiga, tetapi pada saat ini, di bawah pengaruh energi ini, dia merasakan ambang batas seorang seniman bela diri peringkat empat. Kekuatan guntur dan kilat, menyerap. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sedikit senang. Sudah lama sejak dia memasuki ranah seniman bela diri peringkat tiga, dan Wang Chen tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk masuk ke ranah seniman bela diri peringkat empat. Menggunakan kekuatan guntur dan kilat yang kejam dan kejam untuk membunuh jalannya kerana seniman bela diri peringkat empat bukanlah masalah. Gelombang energi diserap dan menyatu, dan dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen mencapai titik jenuh. Ambang batas seniman bela diri peringkat empat muncul, dan itu adalah penghalang tak terlihat, belenggu tak terlihat. Seniman bela diri peringkat empat, hancurkan. Ketika energinya tidak dapat lagi diserap, tubuh Wang Chen mulai terkoyak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Akhirnya, diiringi raungan marah dari Wang Chen, dia mengandalkan kesadarannya untuk mengarahkan seluruh energi menuju belenggu takasat mata itu. Gemuruh. Di bawah serangan berulang kali, belenggu mulai kendor dan hancur. Ledakan. Akhirnya, setelah terjadi benturan lagi, belenggu tersebut putus dalam satu kali kejadian dengan serangkaian ledakan. Dalam sekejap, energi yang kuat menyebar, dan kekuatan Wang Chen tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, Wang Chen menerobos belenggu seniman bela diri peringkat tiga dan masuk ke jajaran seniman bela diri peringkat empat. Dengan satu langkah, dia melintasi seribu mil. Langkah ini secara langsung memungkinkan Wang Chen beralih dari seniman bela diri tingkat rendah menjadi seniman bela diri tingkat menengah. Langkah ini adalah ambang batas yang membuat banyak orang terjebak, tetapi pada saat ini, Wang Chen mengambilnya. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara seniman bela diri peringkat empat dan seniman bela diri peringkat tiga, perbedaan kekuatan antara keduanya lebih dari beberapa kali lipat. Yuan batin mulai memperkuat meridian dan dantian Wang Chen. Golden elixir dalam dantiannya berputar cepat, mengeluarkan suara mendengung pelan. Di dunia luar, gelombang guntur dan kilat yang agung terus-menerus menyerbu tubuh Wang Chen, memperkuat Yuan batin Wang Chen dan mengisi kembali energinya yang hilang. Pada saat ini, Wang Chen memasuki keadaan misterius, dan segala sesuatu di dunia luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Terlepas dari dampak energinya, dia sendiri yang menikmati kesenangan dan perasaan indah saat menerobos. Kesengsaraan petir telah dimulai, harta karun telah kembali ke pemiliknya. Apakah sekolah singchen atau tikus api? Sementara Wang Chen menikmati perasaan peningkatan dan menahan kekuatan kesengsaraan guntur, dan beberapa tetua berjuang keras melawan tikus api, di pantai di luar kota Laut Hitam, anggota klan Namong dan sekte lain yang telah melarikan diri kembali semua memusatkan pandangan mereka pada pulau kecil saat kesengsaraan guntur turun. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan sambaran petir ungu yang mengerikan menyambar. Mata Rosevins, itu memang mata Rosevins. Seperti yang diharapkan dari harta karun spiritual natal dari empat binatang spiritual besar, harta itu sangat kuat dan secara langsung menarik kesengsaraan petir ungu. Selain itu, kesengsaraan petir ungu ini dipicu ketika harta karun itu disegel di dantian Wang Chen. Jika itu adalah metode penyegelan biasa, itu tidak akan mampu memblokir aura ini dan kesengsaraan petir akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Kekuatan kesengsaraan petir ungu ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menghadapi kesengsaraan petir ungu, mereka tidak akan mampu bertahan. Pada saat ini, mereka lebih khawatir tentang apakah sekolah Sing Chen telah memperoleh harta karun itu atau tikus api. Jika itu adalah sekolah Sing Chen, itu pasti tikus api. Sekolah Sing Chen tidak bisa mengalahkan tikus api. Tikus api adalah monster peringkat 7. Sekolah Sing Chen ingin mengalahkan mereka hanya dengan empat orang. Mustahil. Meskipun sekolah Sing Chen memiliki seniman bela diri agung, kali ini mereka semua adalah seniman bela diri kekaisaran. Mereka tidak bisa mengalahkan tikus api. Saat penonton berdiskusi, banyak orang yang menyuarakan keraguannya. Mereka percaya bahwa tikus api telah mendapatkan harta karun tersebut. Ini juga berarti bahwa kerumunan tersebut sengaja menghindari kemungkinan bahwa itu adalah tikus api. Atau bisa dikatakan mereka tidak ingin sekolah Sing Chen mendapatkan harta karun itu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Hanya beberapa orang yang terlihat cemas dan serius saat melihat ke arah pulau kecil itu. Mereka sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Jika tikus api mendapatkan harta karun itu, mereka seharusnya menggunakan api sejati sama di untuk menahan kesengsaraan petir. Namun, yang mereka rasakan sekarang adalah penyerapan. Itu benar, penyerapan. Seseorang sedang menyerap energi guntur ungu, bukan menolaknya. Hal ini menyebabkan sosok muncul di benak mereka. Orang-orang ini samar-samar mengingat kejadian ketika kesengsaraan petir bayi reinkarnasi muncul di seratus ribu gunung dari sekte api yang mengamuk. Kemunculan sosok itu membuat orang-orang tersebut gemetar hebat. Saat itu, ketika orang itu telah menaklukkan bayi reinkarnasi dan menarik kesengsaraan petir, bukankah dia juga memilih untuk menyerap dan melahap energi tersebut dengan gila-gilaan? Jika indra mereka benar, energi guntur ungu juga diserap kali ini. Kalau begitu, orang yang mendapatkan harta itu adalah Wang Chen. Munculnya nama ini menyebabkan tubuh orang-orang tersebut bergetar hebat. Wang Chen, itu benar. Jika itu masalahnya, orang yang mendapatkan harta itu adalah Wang Chen. Hanya dia yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Faktanya, di seluruh Beijing, tidak ada orang lain yang bisa menyerap energi guntur dan kilat dengan gila-gilaan selain Wang Chen yang gila. Wajah orang-orang ini menjadi pucat ketika memikirkan hal ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah tikus api itu sudah mati? Mustahil, api samadhi sejati masih menyebar di pulau kecil itu. Artinya tikus api itu belum mati. Namun, jika tikus api itu tidak mati, bagaimana Wang Chen mendapatkan harta karun itu? Atau apakah tikus api juga memiliki kemampuan melahap energi guntur dan kilat? Jika tidak, keraguan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran orang-orang ini. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang ini mulai khawatir. Mereka secara naluriah saling memandang. Kemudian, seolah-olah sudah mencapai kesepakatan, mereka melihat ke arah pulau kecil itu lagi. Namun, tatapan mereka menjadi lebih serius. Gemuruh. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar. Pada saat ini, di pulau kecil, kesengsaraan petir menyambut gelombang dampak terakhirnya. Sambaran petir ungu setebal paha orang dewasa tiba-tiba jatuh ke arah Wang Chen. Sambaran petir ini tidak lagi berwarna ungu murni. Ada semburat putih di dalamnya. Kekuatan sambaran petir ini melebihi kekuatan petir ungu. Itu berubah menjadi petir putih. Kekuatan petir putih 10 kali lebih kuat dari petir ungu. Pada saat petir menyambar, rasa bahaya yang mengerikan memenuhi tubuh Wang Chen. Merasakan bahayanya, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Merusak. Dia membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas, dan memiliki perasaan yang memekakkan telinga. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tiba-tiba memadatkan senjata kekuatan asal dan menebas petir yang jatuh. Ledakan. Di tengah tabrakan yang dahsyat, seluruh pulau kecil bergetar. Sambaran guntur dan kilat yang tebal itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kekuatan balasan yang kejam mengikuti senjata kekuatan asal dan langsung menuju Wang Chen. Kekuatan yang kuat memaksa Wang Chen mundur beberapa langkah. Tangannya mati rasa, darah hampir tumpah dari jaring di antara ibu jari dan telunjuknya, mewarnai tangan Wang Chen menjadi merah. Off. Setelah memuntahkan setegup darah, sosok Wang Chen terlempar ke belakang dengan keras. Off. Off. 739. Ledakan. Saat kekuatan guntur dan kilat menutupi tubuh Wang Chen, ledakan teredam tiba-tiba terjadi. Wang Chen dikirim terbang seperti bola meriam. Off. Darah segar muncrat dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Guntur dan kilat ungu yang bermutasi menjadi putih sangat kuat dan jauh di luar imajinasi Wang Chen. Setidaknya 10 kali lebih kuat dari guntur dan kilat ungu. Jika Wang Chen tidak naik ke peringkat prajurit raja peringkat 4 dan tetap berada di peringkat prajurit raja peringkat 3, sambaran petir ini sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Meski begitu, Wang Chen sudah terluka saat ini. Gemuruh. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, sambaran petir lain jatuh dari langit. Ini adalah sambaran petir terakhir dan juga yang paling kuat. Bagian putihnya sebenarnya memakan setengah dari petir dan bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pemusnahan. Setelah mempelajari pelajarannya, Wang Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia melompat dengan tergesa-gesa dan mengaktifkan senjata energi asal di tangannya secara ekstrim, mengubahnya menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Esensi sejatinya dengan gila-gilaan mengalir keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba meledak ke arah petir. Pedang pemusnahan adalah teknik seni bela diri paling kuat yang dimiliki Wang Chen pada tahapnya saat ini. Kekuatan gerakan ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan saat dia menjadi prajurit raja peringkat 3 saat dia menjadi prajurit raja peringkat 4. Dengan gerakan ini, langit dan bumi menjadi pucat dan hembusan angin bertiup. Suara mendesing. Deru angin seperti ratapan iblis, meledak ke arah petir dengan kekuatan tertinggi. Kali ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia tahu betul bahwa jika ada kecelakaan saat menghadapi petir seperti itu, dia akan tamat. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Gemuruh. Hualala. Pedang pemusnahan berbenturan dengan petir dan suara gemuruh yang mengguncang bumi meletus. Wang Chen terpaksa mundur karena petir. Energi petir meluap dari dampak pedang pemadam kehidupan dan terus melemah. Darah berceceran di mana-mana. Tangan Wang Chen diwarnai merah darah. Jarak antara ibu jari dan telunjuknya robek seluruhnya, bahkan seluruh lengannya hampir hancur berkeping-keping. Energi tanpa batas menyelimuti Wang Chen. Kekuatan sambaran petir ini puluhan kali lebih kuat dari petir ungu sebelumnya. Dibandingkan dengan petir yang melukai Wang Chen, petir itu beberapa kali lebih kuat. Dengan satu gerakan, persenjataan energi asal Wang Chen telah langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Zizi Zizi. Diselimuti oleh sisa energi petir, Wang Chen mengeluarkan raungan seperti binatang. Dia sangat kesakitan hingga jantung dan paru-parunya robek. Daging dan darahnya dengan cepat hancur di bawah petir. Sambaran petir ini pasti mampu membunuh Kaisar Beladiri yang sempurna dalam sekejap. Bahkan, ia mampu membunuh seorang Grandmaster Martial Artis. Jika bukan karena fisik khusus Wang Chen, dia sudah lama berubah menjadi abu. Meski begitu, kehidupan Wang Chen berada di ujung tanduk saat ini. Ketika Wang Chen berada dalam situasi kritis, star body Revinemen mulai berjalan secara otomatis. Kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh bintang didorong hingga ekstrim, dengan panik membantu Wang Chen memperbaiki tubuh fisiknya. Golden Elixir berputar dengan cepat, membantu melahap energi yang sangat murni dan kuat ini. Kekuatan Wang Chen, yang baru saja melangkah ke ranah Kaisar Beladiri peringkat 4, mulai melonjak lagi pada saat ini. Bahkan roh di dantian tengah Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat membantu Wang Chen melahap energi untuk memperbaiki tubuhnya. Itu mengumpulkan energi yindan yang dari langit dan bumi untuk melarutkan energi ini dan melindungi keselamatan Wang Chen. Mencicit, mencicit. Raja Kalajengking di lengan Wang Chen juga hidup kembali saat ini. Setelah kilat, ia mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Setelah menandatangani kontrak garis darah dengan Wang Chen, ia mengetahui bahwa Wang Chen dalam bahaya saat ini, jadi ia mulai membantu menghancurkan kekuatan petir ini. Dengan bantuan banyak pihak, energi petir yang menutupi tubuh Wang Chen dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan samar-samar orang dapat melihat tubuh Wang Chen yang telah dirusak hingga tidak sedap dipandang. Daging cincang hitam hamus beterbangan kemana-mana, dan di banyak tempat, tulang putih terlihat. Jika itu adalah seniman Beladiri biasa, bahkan Kaisar Beladiri yang sempurna pun akan mati pada saat ini. Hanya Wang Chen, yang telah mengolah tubuh bintang, yang hampir tidak bisa bertahan. Meski begitu, di bawah rasa sakit yang luar biasa, kesadaran Wang Chen perlahan-lahan kabur. Rasa sakit yang menusuk terus menyebar, dan aura hangat terus membantu memperbaiki tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Wang Chen menjadi ringan, dan dia langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Samar-samar, dia hanya bisa merasakan bahwa energinya telah melemah, dan perlahan-lahan dimakan dan diserap. Kesengsaraan petir telah hilang, tapi di mana harta karunnya? Tikus api belum mati. Apakah ia mendapatkan harta karun itu? Saat Wang Chen jatuh, kesengsaraan petir juga menghilang. Sudah berakhir. Di kejauhan, orang-orang di pulau kecil itu saling memandang. Bagaimana mereka bisa begitu mudah menyerahkan harta yang berhubungan dengan Rosevins? Oleh karena itu, mereka terus-menerus mengawasi pulau itu. Kini setelah kesengsaraan petir telah terjadi, dan tikus api belum mati, mereka memiliki secerca harapan. Selama tikus api belum mati, masih ada harapan untuk harta karun itu. Dibandingkan dengan sekolah Sing Chen, mereka lebih bersedia menghadapi tikus api. Perlu dicatat bahwa kekuatan yang ditunjukkan sekolah Sing Chen beberapa waktu lalu telah mengguncang seluruh perbatasan utara. Itu adalah barisan dua artis bela diri Sekte dan lebih dari 20 artis bela diri Kekaisaran. Siapa yang tidak takut? Dibandingkan dengan sekolah Sing Chen Raksasa, tikus api terlalu lemah. Tunggu, situasinya telah berubah. Oh tidak, tikus api. Sepertinya sudah mati. Saat semua orang membuat tebakan liar, teriakan tiba-tiba menyebabkan semua orang melebarkan mata. Mengikuti pandangan orang tersebut, kerumunan itu melihat ke arah pulau kecil. Pemandangan di pulau kecil itu sungguh luar biasa. Api sejati samadhi secara bertahap menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, api sejati samadhi menghilang tanpa jejak. Api sejati samadhi adalah milik tikus api. Selama tikus api masih hidup, api sejati samadhi tidak akan padam. Mungkinkah si tikus api sudah mati? Sekalipun tikus api telah mencabut api samadhi sejati, ia tidak akan mampu melakukannya dengan cepat dan bersih. Hanya ada satu hasil. Tikus api telah mati, dan api sejati samadhi telah menghilang. Tikus api. Tikus api sudah mati. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu sekolah Sing Chen? Sekolah Sing Chen membunuh tikus api. Bagaimana mungkin? Mereka hanya empat artis bela diri kekaisaran. Bagaimana mereka bisa membunuh tikus api? Mungkinkah tikus api yang menghadapi kesengsaraan petir? Apakah mereka binasa bersama setelah kesengsaraan petir? Saat berikutnya, semua orang berteriak kaget. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah sekolah Sing Chen ingin membunuh tikus api dengan empat seniman bela diri kekaisaran? Itu jelas mustahil. Pergi ke pulau itu. Dapatkan harta karun itu. Setelah hening beberapa saat, serangkaian suara berapi api terdengar. Untuk sesaat, pantai itu kacau balau. Di mata orang-orang ini, kematian tikus api hanya berarti satu hal, kematian tikus api. Mereka tidak percaya bahwa tikus api dibunuh oleh sekolah Sing Chen. Bahkan empat puluh artis bela diri kekaisaran mungkin tidak dapat membunuh tikus api, apalagi empat artis bela diri kekaisaran. Oleh karena itu, kematian tikus api hanya berarti satu hal, ia terbunuh oleh kesengsaraan petir. Jika itu masalahnya, tikus api pasti mendapatkan harta karun itu. Sekarang setelah tikus api mati dan harta karun itu tidak ada pemiliknya, semua orang melihat harapan. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Harta karun itu tidak memiliki pemilik. Ini adalah peluang besar bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju pulau seperti orang gila. Mata mereka merah. Itu adalah harta karun spiritual. Itu adalah harta karun spiritual yang berhubungan dengan Rosevins, mata Rosevins. Itu adalah harta karun spiritual natal milik Rosevins. Menghadapi keuntungan, semua orang menjadi gila. Keuntungan yang cukup bisa mengubah siapapun menjadi iblis. Tikus api dimusnahkan, dan pantai menjadi kacau balau. Pada saat ini, di pulau kecil, ketiga tetua berdiri di tempat, terengah-engah. Ketiga tetua sekolah Singchen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di antara mereka, ketua tetua dan tetua kedelapan terluka parah. Tikus api sudah mati. Iya, tikus api sudah mati, tapi merekalah yang membunuhnya. Dengan air suanming yang disediakan oleh Wang Chen, tetua kedelapan dan ketua tetua membuat tikus api sibuk sementara tetua kedua mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dia memercikkan air suanming ke bagian vital tikus api. Tikus api mati seketika. Air suanming adalah musuh tikus api. Itu mengubah tikus api menjadi patung es. Namun, ketua tetua dan tetua kedelapan hampir kehilangan nyawa mereka. Bagaimana binatang iblis peringkat tujuh bisa diremehkan? Bahkan tetua kedelapan, seorang seniman bela diri kerajaan yang sempurna, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tikus api. Baiklah, tikus api sudah mati. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Bajingan itu pasti akan bergegas. Setelah mengatur nafas, ketua tetua dan tetua kedua berbicara pada saat yang bersamaan. Mereka sadar betul akan godaan mata Rosevins. Mereka tahu betul bahwa orang-orang ini tidak akan menyerah pada mata Rosevins. Orang-orang ini mundur karena terpaksa. Sekarang setelah tikus api mati, orang-orang ini akan datang bagaimanapun caranya. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan mampu melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Sisi lain memiliki setidaknya delapan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi atau bahkan lebih. Selain itu, ada puluhan raja seniman bela diri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Pemuda, ketiga tetua saling memandang dan bergegas ke sisi Wang Chen yang tidak sadarkan diri. Mereka semua telah menyaksikan kesengsaraan Wang Chen dengan jelas. Meskipun mereka khawatir, perhatian mereka tidak dapat diganggu oleh tikus api. Oleh karena itu, mereka secara alami sangat prihatin terhadap Wang Chen. Ketika ketiga tetua bergegas ke depan Wang Chen, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Saat ini, penampilan Wang Chen terlalu mengerikan untuk dilihat. Kulit dan dagingnya compang kemping. Jika mereka tidak merasakan aura lemah Wang Chen, mereka akan mengira dia sudah mati. Bahkan pada saat ini, masih ada lapisan energi putih yang terlihat samar-samar menutupi tubuh Wang Chen. Itu dengan cepat diserap ke dalam tubuh Wang Chen dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, tubuh Wang Chen yang berantakan mulai pulih sedikit demi sedikit. Jangan bergerak. Ini adalah kekuatan retribusi guntur. Kita tidak bisa menahannya. Mari kita tunggu dan lihat. Tetua kedua menghentikan ketua-tetua untuk bergerak maju dan berkata. Tidak apa-apa. Anak ini sudah mengolah star tempering bodi. Dia tidak akan mati. Energi ini akan segera hilang. Setelah menghilang, kami akan membawa anak ini pergi. Penatua kedua dengan cepat menambahkan. Dia secara pribadi pernah merasakan kekuatan guntur dan kilat. Khususnya, dua sambaran petir dan kilat terakhir telah membuat jiwa mereka gemetar. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Oleh karena itu, meskipun ketiga tetua merasa cemas, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. 740. Jika mereka menyentuh Wang Chen sekarang, mereka pasti akan terluka oleh energi ini. Penatua kedua dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mendominasi energi ini. Meskipun mereka sangat mengkhawatirkan Wang Chen, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Selain itu, mereka telah memastikan bahwa Wang Chen masih bernapas. Ini berarti dia belum mati. Hal ini membuat beberapa tetua menghela nafas lega. Waktu tunggu selalu sangat lama. Tetua kedelapan memanfaatkan waktu ini untuk mengekstrak mutiara iblis tikus api. Ini adalah mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ketujuh. Terlebih lagi, itu adalah mutiara yang iblis murni. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Mutiara iblis seukuran telur ayam beredar dengan energi yang membara, membuat tetua kedelapan sangat bersemangat. Sekitar tiga menit kemudian, lapisan energi di permukaan tubuh Wang Chen terserap seluruhnya dan menghilang tanpa bekas. Namun, Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Bawa anak ini pergi. Cepat, bajingan-bajingan itu datang. Penatua agung buru-buru menggendong Wang Chen di punggungnya dan menginstruksikan penatua kedua dan penatua kedelapan ketika dia melihat energinya telah menghilang. Samar-samar, mereka sudah bisa melihat beberapa sosok mendekati pulau kecil itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergi ke pulau terdekat dan kembali ke kota laut hitam dari sana. Kata tetua kedua dengan tegas. Jelas sekali bahwa mereka tidak dapat melawan orang-orang ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghindarinya. Selama mereka bisa menghindari bahaya di hadapan mereka, akan jauh lebih baik setelah mereka memasuki kota laut hitam atau kembali ke sekolah Xing Chen. Di bawah saran tetua kedua, tetua agung menggendong Wang Chen di punggungnya dan langsung menuju pulau terdekat bersama tetua kedua dan tetua kedelapan. Karena mereka bersiap untuk merebut harta karun itu, mereka secara alami mempelajari pulau-pulau terdekat secara menyeluruh dan membuat semua persiapan yang diperlukan. Membawa Wang Chen yang tidak sadarkan diri, ketiga tetua berjalan di atas air dan langsung menuju pulau terdekat. Akan lebih mudah untuk menghindari musuh dan kembali ke kota laut hitam dari sana. Kurang dari lima menit setelah mereka bertiga meninggalkan pulau kecil itu, pulau kecil itu menjadi hidup kembali. Meski gunung berapi masih meletus, laharnya tidak seberapa dibandingkan dengan api sejati samadhi. Tikus api. Itu tikus api. Tikus api sudah mati. Ya Tuhan, tikus api itu terbunuh. Dia dibunuh, bukan dibunuh oleh petir. Ketika mereka sampai di tengah pulau, sekelompok orang berseru kaget. Tikus api binatang iblis tingkat ketujuh sudah mati. Terlebih lagi, dia telah kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat menyedihkan, berubah menjadi patung es. Apalagi ada lubang berdarah di kepala tikus api. Jelas sekali, itu disebabkan oleh perebutan monster kor. Tikus api dibunuh dan intinya diambil. Ini adalah binatang iblis tingkat tujuh, dan dibunuh begitu saja. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan dan mencengangkan semua orang? Harus diketahui bahwa lebih dari 10 kaisar bela diri tingkat tinggi telah bergabung untuk menyerangnya, dan mereka masih menderita kerugian besar. Sekarang, ia sebenarnya telah dibunuh oleh sekolah Singchen. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dengan kaget. Ekspresi delapan seniman bela diri kaisar rilem di kepala kelompok bahkan lebih tidak sedap dipandang. Benda yin murni, sekolah Singchen sebenarnya memiliki benda yin murni seperti itu. Pantas saja tikus api menghindarinya lebih awal, ternyata mereka sebenarnya memiliki harta karun yang langka. Melihat tikus api yang telah berubah menjadi patung es di tanah, seniman bela diri kaisar rilem dari sekte api mengamuk berseru kaget. Tikus api telah dibunuh, tetapi telah dilarang. Semua orang tahu kelemahan tikus api, tapi tikus api ini telah mencapai level binatang iblis tingkat 7. Benda-benda yin dingin yang biasa tidak lagi menimbulkan ancaman apapun terhadapnya. Orang hanya bisa membayangkan benda yin dingin apa yang dibutuhkan untuk membunuh tikus api tingkat 7. Sekolah Singchen telah menggunakan metode ini untuk melarang tikus api dan merebut inti monsternya. Tampaknya harta karun naga langit juga ada di tangan sekolah Singchen. Bajingan, tetua keluarga Namong meraung marah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sekolah Singchen, itu sekolah Singchen lagi. Ini adalah musuh bebu yutan mereka. Semakin kuat musuhnya, semakin besar masalah yang akan dihadapi keluarga Namong. Tetua keluarga Namong dipenuhi dengan niat membunuh saat memikirkan hal ini. Tiga kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya yang tidak dikenal juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, tetua keluarga Namong menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam, cari. Cari di seluruh pulau dan temukan keberadaan sekte bintang. Dia kemudian melihat kesekte api mengamuk, Sekolah Cahaya Bulan, Akademi Beiming, dan kaisar bela diri tingkat tinggi yang tidak dikenal. Sekarang, kita hanya bisa bergabung untuk mencari keberadaan sekolah Singchen. Jika kita bisa menemukan sekolah Singchen, kita akan bisa mendapatkan harta karun itu. Bagaimana kita membagi jarahannya setelah itu? Meski pulau itu tidak besar, namun tidak mudah untuk mencarinya. Terlebih lagi, tetua keluarga Namong bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa sekolah Singchen kemungkinan besar telah melarikan diri dari pulau itu? Dalam keadaan seperti ini, jelas tidak mungkin mengandalkan beberapa anggota keluarga Namong untuk menemukan keberadaan sekolah Singchen. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bergabung. Meskipun kami membunuh tikus api dan mendapatkan harta karun itu, empat orang dari sekolah Singchen pasti terluka parah. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Tetua keluarga Namong buru-buru menambahkan. Sekte api yang mengamuk akan menyerah pada harta karun spiritual langit dan bumi. Setelah mendengar tetua keluarga Namong, kedua tetua dari sekte api mengamuk saling memandang dan mendengus dingin. Semua orang dari sekte api mengamuk, Dengarkan mundur. Begitu mereka selesai berbicara, kedua tetua segera memberi perintah untuk mundur bersama anggota sekte api mengamuk. Tindakan keluarga Namong memang tercelah. Meskipun persaingan untuk mendapatkan harta karun spiritual langit dan bumi sangat sengit ketika harta itu muncul, sangatlah tercelah untuk mencurinya setelah harta itu diklaim. Memanfaatkan kesulitan orang lain adalah hal yang sangat tercelah. Tentu saja hal seperti itu memang terjadi dari waktu ke waktu. Namun, siapa targetnya kali ini? Itu adalah sekolah Xingchen. Belum lagi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh sekte bintang, bahkan sekte api yang menghanguskan pun harus mewaspadai mereka. Terlebih lagi, hubungan antara Wangchen dan sekte api yang menghanguskan membuat mereka tidak ingin melakukan hal seperti itu. Kedua tetua tidak melupakan apa yang dikatakan Patriark Bulu Abadi sebelum dia pergi setelah kompetisi Beijing diadakan oleh sekte api mengamuk. Mereka tidak akan menjadi musuh Wangchen atau keluarga Wang. Ada juga Dongfang Niu Hao yang memiliki hubungan dekat dengan Wangchen dan keluarga Wang. Kakak laki-laki Wangchen adalah salah satu generasi muda terbaik di sekte api mengamuk. Dia jenius. Koneksi ini membuat Raging Fire Sek menyerah pada tindakan tercelah mereka. Tentu saja, yang lebih penting, mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejar, mereka mungkin tidak dapat mengejar anggota sekolah Xingchen. Saat ini, mereka tidak tahu kemana mereka melarikan diri. Mengejar dengan gegabuh bukanlah hal yang baik. Pihak lain memiliki empat artis bela diri kerajaan, bukan empat prajurit udang dan jenderal kepiting. Jika mereka mengejar dengan gegabuh, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Hampir mustahil untuk mendapatkan kembali harta karun spiritual langit dan bumi. Samudera Neterward penuh dengan bahaya. Jika mereka mengejar dengan gegabuh, mereka pasti akan mati. Semua ini membuat sekte api mengamuk memilih untuk menyerah. Kalau tidak, bukanlah hal yang baik untuk memiliki lebih banyak musuh. Sekolah Cahaya Bulan juga mundur. Tetua dari Sekolah Cahaya Bulan berkata sambil tersenyum pahit. Murid dari Sekolah Cahaya Bulan, ikuti aku. Tetua dari Sekolah Cahaya Bulan menghela nafas dalam hati dan pergi dengan sedikit rasa kasihan. Akademi Beiming kita juga tidak akan mengejar. Hei hei, biarkan sekolah Xingchen yang memilikinya. Tetua Akademi Beiming terkekeh dan juga pergi bersama orang-orangnya. Orang-orang ini tidak bodoh. Tentu saja mereka mengetahui kebencian antara keluarga Namong dan Wang Chen, keluarga Wang, dan sekolah Xingchen. Pada saat ini, tindakan tetua Namong dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak cukup bodoh untuk menemaninya. Meninggalkan jelas merupakan pilihan paling bijaksana. Apakah mereka benar-benar harus terjerat dalam kebencian ini? Kepergian tiga tokoh kuat berturut-turut membuat ekspresi sesepuh keluarga Namong menjadi sangat jelek. Wajahnya gelap, dan dia terengah-engah saat melihat orang-orang pergi sambil mengertakkan gigi. Ini sebenarnya telah mempermainkannya saat ini. Sekarang setelah mereka pergi, bukan hanya empat seniman bela diri kaisar tingkat tinggi yang telah pergi, tetapi juga sekelompok murid. Melihat orang-orang yang tersisa di pulau itu, tetua Namong mengertakkan gigi dan melihat ketiga seniman bela diri kaisar tingkat tinggi yang tidak dikenal di sampingnya. Bagaimana menurutmu? Setelah mereka, ketiganya ragu-ragu sejenak, lalu mendengus dingin. Bagus sangat bagus, kami akan mengejar mereka sendiri, tetua Namong mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, mereka mulai mencari di seluruh pulau. Sedangkan di luar pulau, mereka tidak berdaya. Sisi lain memiliki empat seniman bela diri kaisar tingkat tinggi. Tidak mudah mengejar mereka. Berpisah tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada pulau itu. Ini juga membawa nasib tragis bagi sesepuh Namong. Setelah mencari setengah hari tanpa menemukan apapun, ekspresi sesepuh Namong berubah, menjadi sangat jelek. He he, sepertinya kita tidak akan bisa menemukan keluarga Namong. Mungkin kita bisa bekerja sama. Tiga seniman bela diri kaisar tingkat tinggi yang tidak dikenal memandang ke arah sesepuh Namong dan berkata sambil tersenyum sinis. Kerja sama apa? Tetua Namong bertanya dengan ekspresi jelek. Kita mempunyai musuh yang sama. Inilah dasar kerja sama, kata pemimpin dari tiga seniman bela diri kaisar. Kota Laut Hitam, bahkan seluruh perbatasan utara, bisa menjadi target kita. Dia kemudian menambahkan. Siapa kamu? Tetua Namong bertanya dengan sedikit kewaspadaan. Siapa kita tidak penting. Yang penting kita punya kekuatan yang cukup. Sekte bulan rusak di Kota Laut Hitam sekarang menjadi milik kita. Chu Haisan telah kembali ke Kota Laut Hitam untuk berurusan dengan keluarga Wang. Sekte Naga Langit juga merupakan orang-orang kami. Heu Tian juga telah kembali ke Kota Laut Hitam untuk menangani keluarga Wang. Selain itu, kami memiliki dua seniman bela diri kaisar tingkat tinggi dan dua seniman bela diri kaisar tingkat menengah di Kota Laut Hitam. Ini adalah modal kami. Jika perlu, kita dapat mengumpulkan tujuh seniman bela diri kaisar tingkat tinggi, dua belas seniman bela diri kaisar tingkat menengah, dan satu seniman bela diri kaisar tingkat rendah dalam waktu setengah bulan. Apa itu cukup? Pemimpin seniman bela diri kaisar tingkat tinggi bertanya dengan tenang. Mendengar kata-kata seniman bela diri kaisar ini, murid sesepuh namong menyusut dan dia menghirup udara dingin. Tujuh seniman bela diri kaisar tingkat tinggi. Dengan kata lain, selain mereka bertiga, ada empat seniman bela diri kaisar tingkat tinggi lainnya, dan dua di antaranya sudah berada di Kota Laut Hitam. Selain itu, ada dua belas seniman bela diri kaisar tingkat menengah dan rendah. Formasi kuat macam apa ini? Seketika, jantung sesepuh namong berdebar kencang. Apa yang kamu inginkan? Tetua namong menjadi tenang dan bertanya. Basmi keluarga Wang, Wang Chen milik kita, selebihnya terserah keluarga namong. Jika Anda menemukan harta karun itu, perjuangkan dengan kemampuan Anda sendiri. Jika Anda membutuhkannya, kami bahkan dapat mengumpulkan lebih banyak orang dalam waktu setengah tahun untuk membantu Anda menangani sekolah singchen. Tentu saja keluarga namong punya nyali. Pemimpin seniman bela diri kaisar tingkat tinggi berkata sambil tersenyum dingin. Masing-masing kondisi ini membuat jantung sesepuh namong berdebar-debar. Bagus, mari bekerja sama. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Ini adalah pertaruhan terakhir. Meskipun dia tahu bahwa kerjasama ini sangat berbahaya, dia bersedia mempertaruhkan semuanya. Baiklah, ayo kembali ke kota Laut Hitam. Mendengar kata-kata tetua namong, pemimpin seniman bela diri kaisar tingkat tinggi mengangguk dan berkata dengan senyum puas. Ini sepertinya sesuai ekspektasinya. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu dengan cepat terbang menuju kota Laut Hitam. Terima kasih telah menonton!